Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid seratus dua. Kak Arina itu, maka keduanya justru hanya berdiam diri saja tanpa berkata apapun juga. Bahkan keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja lembu atak bertanya kepada em mereka bukankah begitu? Dengan gagap kuda semedi dan kuda semeni em menjawab hampir berbareng ya. Begitulah. Baiklah berkata seorang kawannya kita akan em em buat perhitungan. Sebaiknya kuda semedi dan kuda semeni tidak ikut campur agar sasi tidak mengalami kesulitan. Jika kedua anak em muda itu kak emudian justru em menjadi gila, maka sasilah yang akan em menjadi sasaran dendamnya. Aku akan mencegatnya saat mereka pulang berkata lembu atak dengan garangnya. Aku sependapat. Tetapi apakah mereka hanya berdua saja bertanya seorang kawannya? Aku tidak peduli dengan siapa saja mereka berjalan pulang menjelang fajar nanti. Aku akan em menantangnya sebagai seorang laki-laki berkata lembu atak kemudian. Seorang lawan seorang bertanya kawannya. Biarlah em mereka berdua. Tetapi jika ternyata mereka em em bawa banyak kawan, maka aku em em merlukan bantuan kalian geram lembu atak itu sambil menghentakan tangannya. Katanya pula aku akan em menghancurkan em mereka berdua sehingga mereka tidak akan dapat mengganggu sasi lagi dengan care apapun juga. Ternyata kawan-kawannya sependapat. Namun mereka telah minta agar kuda semedi dan kuda semeni tidak ikut bersama mereka. Kuda semedi dan kuda semeni em memang merasa beruntung bahwa em mereka tidak akan dilibatkan dalam perkelahian itu. Namun lembu atak itu telah minta kepadanya untuk mendapatkan keterangan jalan manakah yang akan em mereka lalui jika mereka pulang. Sebenarnya lah lembu atak telah pulang mendahului ayahnya yeang masih duduk di pendapat sambil em mendengarkan suara gamelan dan em menikmati hidangan panas yang telah disuguhkan untuk em melawan udara yeang mulai terasa dingin. Namun ayah lembu atak itu tidak tahu bahwa anaknya tengah merencanakan satu langkah awal yang salah bagi seorang prajurit muda yeang baru saja diwisuda. Ia hanya melihat. Anaknya itu meninggalkan pendapat untuk kedua kalinya bersama beberapa orang kawannya. Sementara itu kuda semedi dan kuda semeni menjadi bingung, apa yeang sebaik ni adilakukannya. Dengan nada cemas, kuda semedi berkata kedua anak muda itu sama sekali tidak bersalah. Apakah kita akan em em biarkan lembu atak mengambil tindakan atas satu em mereka, sementara kedua anak muda itu tidak tahu sama sekali persoalannya. Kita akan em em beritahukan kepada em mereka, agar mereka mengambil jalan lain sahut kuda semeni. Kakaknya mengangguk-angguk. Katanya satu-satunya jalan. Marilah kita berbicara dengan anak itu. Mereka baru saja em em bantu menghidangkan suguhan bersama sasi. Keduanya pun kemudian pergi ke peringgitan. Namun mereka em menjadi ragu-ragu untuk em em ngatakannya. Jika sasi mendengarnya maka ia tentu akan em menjadi sangat marah karena ia akan em rasa malu sekali bahwa telah terjadi keributan karena dirinya yeang sehari-hari jarang keluar rumah sebagaimana diminta oleh ibunya. Bahkan ibu dan ayah mereka pun tentu akan merasa tersentuh pula akibat peristiwa itu. Bahkan jika terjadi salah paham, maka ibu dan ayah mereka akan dapat menyalahkan sasi. Karena itu maka kuda semeni pun berkata nanti saja. Kita em em perhatikan kapan mereka pulang. Kita lihat dahulu ke gadri sebelah kanan ajak kuda semeni. Keduanya pun kemudian bergeser lagi langsung masuk melalui pintu peringgitan dan menyelinap ke gadri sebelah kanan. Ternyata sasi tidak sedang berada di gadri. Agaknya sasi masih sibuk di dapur menghidangkan em inuman dan makanan bagi mereka yang ikut em em bantu di dapur. Kebetulan sekali desis kuda semedi. Kita bicara kepadanya sahut kuda semeni. Panggil mereka kemari. Cepat. Tetapi jangan menarik perhatian orang lain, berkata kuda semedi kemudian. Kuda semeni pun segera mendekati Mahisa Murti yang telah KM Bali duduk bersama anak-anak muda dan gadis-gadis di gladri. Sambil tersenyum ia berbisik ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kuda semeni segera berakta lebih lanjut tentang hidangan yang terlampaui. Oh Mahisa Murti tersenyum. Namun kuda semeni berkata lebih lanjut kita pergi ke dapur. Mahisa Murti pun segera bangkit dan mengikut kuda semeni. Mahisa pukat hanya termangu-mangu saja. Sementara itu seorang anak muda bertanya apakah perlu dibantu? Tidak jawab kuda semeni hanya untuk beberapa orang yang sibuk di belakang. Tetapi biarlah saudaramu ikut pula. Mahisa Murti M.M.M.M.M. berikan isyarat kepada Mahisa pukat untuk mengikutinya. Ketika mereka sudah berada di luar pintu gladri, maka kuda semeni pun berkata di sini saja. Kamu emang tidak akan ke dapur. Juga tidak berbicara tentang hidangan yang kurang. Mahisa Murti dan Mahisa pukat M.M.M. jadi berdebar-debar. Namun kuda semedi pun kemuyen telah berkata berterus terang bahwa lembu ata akan menunggu mereka di perjalanan pulang. Sebaiknya kalian ambil jalan lain. Kemana kalian akan pulang? Apakah benar kalian akan pulang ke istana bertanya kuda semedi? Ya jawab Mah Isamurti kami sedang mengunjungi ayah kami yang tinggal di bagian belakang istana. Siapakah ayahmu? Apakah benar ayahmu salah seorang penasehat Sri Maharaja di Singasari? Bukan jawab Mah Isamurti pamankulah yang dahulu pernah menjadi penasehat Sri Maharaja. Tetapi pamanku telah meninggal beberapa saat yang lalu. Ayahku emang diminta oleh Sri Maharaja untuk tinggal di istana. Jika sekali-sekali ayahku diperintahkan untuk menghadapi dan berbincang dengan Sri Maharaja belum berarti bahwa ayahku adalah penasehat Sri Maharaja. Siapakah nama pamanmu? Bertanya kuda semedi. Mah Isamurti. Mah Isamurti jawab Mah Isamurti. Mah Isamurti yang pernah mendapat tugas mewakili Sri. Baginda di kediri bertanya kuda semedi. Ya. Kemudian pamanku yang kedua adalah Witantra jawab Mah Isamurti. Juga pernah mendapat jabatan yang sama di kediri desis kuda semedi. Dari mana kau tahu bertanya Mah Isamurti? Ayah pernah berbicara tentang kedua orang itu. Ketika kami emang menjadi calon prajurit, kami mendapat sedikit pengetahuan tentang orang-orang penting di Singasari jawab kuda semedi. Baiklah berkata Mah Isamurti. Kemudian nanti, aku akan mengambil jalan lain menuju ke istana. Mudah-mudahan kami tidak berjumpa. Kuda semedi dan kuda semenip pun emang ngangguk-ngguk. Katanya, hati-hatilah. Kawanku itu adalah anak senapati yang emang impin kesatuanku. Aku emang menjadi segan kepadanya. Terima kasih. Kami akan berhati-hati jawab Mah Isamurti. Kami emang tidak emang miliki kemampuan untuk berkelahi. Apakah kau bersama ayahmu bertanya kuda semenia jawab Mah Isamurti. Jika ia adik Mah Isamurti dan Witantra, maka ia adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi Mah Isamurti menggeleng. Katanya ayahku emang tidak sebagaimana kedua pamanku. Ayahku bukan seorang yang berilmu. Ayahku termasuk seorang yang malas di masa mudanya. Tetapi bahwa ayahmu telah dipanggil dan tinggal pula di istana tentu ada kelebihan apapun pada ayahmu itu. Mah Isamurti dan Mah Isamurti pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mah Isamurti pun berkata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Aku nanti akan emang ngajak ayah untuk beralih jalan, agar kami tidak bertemu dengan lembu atak. Baiklah. Kembalilah ke tempatmu berkata kuda semedi. Tetapi ingat, sasi jangan sampai emang dengarnya agar ia tidak tersinggung karenanya. Anak itu tidak tahu apa-apa, sebagaimana kalian berdua juga tidak tahu apa-apa. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah kembali ke tempat duduknya. Namun bagaimanapun juga niat lembu atak dan beberapa kawannya itu telah eme-embuat Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi berdebar-debar. Pertemu an yang meskipun sederhana namun meriah itu pun masih berlangsung. Gamelan masih juga melakukan tembang merangin. Semakin jauh malam menjelang dini, maka suara gamelan itu menjadi semakin ngelangut. Namun ketika tengah malam telah lama lewat, maka para tamu pun menjadi letih. Minuman hangat dan makanan menjelang dini mampu menahan mereka beberapa saat. Tetapi K.M. Udian, seorang demi seorang telah minta diri meninggalkan pertemuan itu. Mahendra pun tidak ketinggalan. Ia pun kemudian telah eminta diri pula. Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah dipanggil pula karena keduanya masih berada di Gadri. Sementara itu kuda S.M.I.D. masih sempat mengingatkannya ambil jalan lain. Karena sebenarnya lah, demikian marahnya lembu atak kepada kalian. Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih sempat minta diri kepada sasi dan anak-anak muda serta gadis-gadis yang ada di Gadrai itu. Namun sejenak kemudian, ia pun telah meninggalkan rumah Arya Kuda Cemani bersama ayahnya. Di perjalanan kembali ke istana itu Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah em menceritakan pesan kuda Samedi dan kuda Semeni. Dengan nada rendah Mah Isamurti pun kemudian berkata sebaiknya kita em memang em memilih jalan lain ayah. Bukan jalan yang biasa dilewati menuju ke istana. Baiklah berkata Mah Indra kita em memang harus mengambil jalan lain. Kita harus menghindari benturan kekerasan dalam persoalan seperti yang kalian hadapi itu. Untunglah kuda Samedi dan kuda Semeni sempat em em beritahukan kepada kalian. Seperti yang mereka sepakati maka Mah Indra dan kedua orang anaknya telah em em milih jalan yang melingkar. Memang agak jauh, tetapi dengan demikian maka em mereka em perhitungkan tidak akan bertemu dengan lembu atak. Namun dugaan mereka keliru. Ternyata lembu atak tidak menunggu mereka lewat. Tetapi mereka menunggu di ujung jalan padukuhan sehingga ketika mereka berbelok lewat jalan yang diperhitungkan tidak akan diamati oleh lembu atak dan kawan-kawannya, ternyata mereka keliru. Ternyata lembu atak yang bersembunyi di ujung jalan, telah em mengikuti mereka yang em memilih jalan melingkar. Mereka em emang bodoh desis lembu atak kepada seorang kawannya mereka em em milih jalan yang sepi. Bahkan lewat bulak meskipun tidak terlalu panjang. Tetapi kita mendapat kesempatan lebih luas untuk em em buat em mereka jeradi bulak itu tanpa diganggu oleh orang lain. Mereka akan meniesal. Tetapi kenapa mereka em em milih jalan itu bertanya seorang kawannya apakah em mereka mengetahui bahwa kita akan menunggu mereka? Lembu atak mengerutkan keningnya. Katanya tentu sasi telah menceritakan apa yang aku lakukan kepada kedua orang anak muda itu. Sehingga mereka menjadi ketakutan dan em em milih jalan yang tidak seharusnya dilalui. Mereka tentu sudah mengira bahwa aku em menjadi marah karena sikap sasi. Dan itu em em buat mereka menjadi ketakutan, sehingga mereka telah em em milih jalan lain. Kawan-kawannya tertawa. Sementara itu Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah hampir em memasuki bulak yang sepi dan jarang dilalui orang di malam hari. Karena itulah, maka lembu atak pun telah em em percepat langkah mereka, sehingga jarak di antara mereka dengan Mahendra dan kedua orang anaknya menjadi semakin pendek. Namun dalam pada itu, baik Mahendra maupun Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah mengetahui bahwa beberapa orang tengah em yang ikutinya meskipun jaraknya em asih belum terlampau dekat. Ketajaman pendengaran dan pengelihatan mereka telah em memungkinkan em mereka mendengar dan em melihat dalam keremangan dini hari, beberapa orang mengendap-endap mengikuti em mereka. Kita sudah em mencoba untuk em menghindari pertengkaran berkata Mahendra tetapi ternyata kita tidak berhasil. Mereka ternyata cerdik juga, sehingga em mereka sempat mengikuti jalan yang kita anggap aman. Apa boleh buat desisma hisapukat? Kita em asih akan em mencoba menghindari kekerasan desisma hendra perkelahian tidak akan menguntungkan kita. Bukan kita yang mendahulunya jawab Mahisa Pukat. Jadi, apakah anak seorang senapati dapat berbuat? Sekehendak hatinya. Senapati itu sendiri tidak boleh berbuat sekehendak hatinya serta menyalahgunakan jabatannya. Apalagi anaknya, sahut Mahisa Pukat pula. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Anaknya pun masih muda sehingga darahnya masih hangat sebagaimana anak-anak muda yang mengikuti mereka itu. Dalam pada itu, ketika mereka sudah berada di tengah-tengah bulak yang sepi, maka lembu atak pun segera menyusul Mahendra dan kedua orang anaknya. Dengan keras lembu atak berkata berhenti kau anak-anak yang tidak tahu diri. Yang pertama berhenti dan berbalik menghadap ke arah anak-anak muda yang mengikutinya itu adalah Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat masih saja berdiam diri. Lembu ataklah ye yang paling dahulu mendekati ketiga orang yang menunggunya dengan termangu-emangu. Apakah kau bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertanya lembu atak sambil bertolak pinggang? Ya Mahisa Pukatlah yang menjawab sambil melangkah selangkah maju untuk apa kau menyusul kami? Ternyatakah seorang yang sangat sombong geram lembu atak agaknya kau belum mengenal aku atau sasi telah mengatakan kepadamu siapa aku? Ya, aku tahu siapa kau. Tidak ada ye yang em em beritahukan kepadaku siapakah kau. Tetapi aku tahu bahwa kau adalah anak seorang senapati yang em em impin kesatuanmu yang juga kesatuan kuda semedi dan kuda SMNI, kakak siasi, jawab Mahisa Pukat. Setan kau lembu atak semakin marah melihat sikap Mahisa Pukat. Namun Mahendra segera melangkah maju sambil berkata keduanya adalah anak-anak Unger. Apakah ada persoalan yang perlu dibicarakan sehingga Unger telah menyusul kami bertiga? Atau barangkali ada sesuatu yang dapat kami bantu? Kaukah yang bernama Mahendra dan mengaku penasehat Sri Maharaja di Singasari bertanya lembu atak. Sama sekali bukan Unger. Aku bukan penasehat Sri Maharaja di Singasari. Aku tidak lebih dari seorang pelai an dalam. Aku sudah menduga bahwa kau tentu seorang pelai an dalam, geram lembu atak. Lalu katanya nah, sekarang aku em minta kedua orang anakmu jangan berani mengganggu sasi lagi. Gadis itu em rasa selalu dibayangi oleh kai takutan karena tingkah kedua orang anakmu itu berkata lembu atak pula. Apa yang mereka lakukan bertanya Mahendra? Wajah lembu atak menjadi tegang. Katanya tanyakan kepada anak-anakmu, bagaimana ia menakut-nakutisasi. Anakku baru saja mengenal gadis itu, jika ya engkau maksud adalah anak perempuan Arya Kuda Cemani, jawab Mahendra adalah mustahil bahwa anak-anakku telah sempet menakut-nakuti gadis itu. Lembu atak em memang menjadi agak bingung. Namun kemudian katanya aku tidak peduli. Yang penting, kedua anakmu tidak boleh lagi mendekatisasi. Apakah hakmu melarang tiba-tiba saja mah isap bukat yang hampir tidak dapat menahan kemarahannya bertanya. Persetan kau geram lembu atak jika kau berani bertanya lagi, apalagi dengan kasar seperti itu, maka aku pilih lehermu sampai patah. Sudahlah anak muda Mahendra berusaha untuk menengahi kau tidak usah em-em ikirkan anak-anakku. Besok atau lusa, mereka sudah akan meninggalkan kota raja. Kemana bertanya lembu atak? Mereka selama ini tinggal di sebuah padepokan yang jauh. Jika mereka kembali ke padepokan, maka untuk waktu yang agak lama mereka tidak akan muncul lagi di kota raja ini. Karena itu, lupakan saja em mereka. Mereka tidak akan melihat dan apalagi bercakap-cakap dengan gadis yang kau sebut sasi itu. Lebih-lebih menakut-nakutinya, bertanya Mahendra. Lembu atak termangu-mangu sejenak. Namun nampaknya sikap Mahisap Bukat sangat menjengkelkannya. Anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan takut. Sebenarnya lah Mahisap Bukat biasanya tidak terlalu mudah tersinggung. Darahnya em memang lebih panas dari Mahisap Murti. Tetapi ia lebih banyak emenya dari bahwa pertengkaran sebaiknya dihindarinya. Apalagi perkelahian, justru karena ilmunya telah menjadi semakin matang. Namun ketika tiba-tiba saja ia dihadapan pada persoalan seorang gadis yang telah mengetarkan jantungnya, maka rasa-rasanya kemarahannya begitu mudah tergugah. Karena itu, maka tidak sebagaimana biasanya ia merendah, maka saat itu, darah pun terasa cepat menjadi panas. Seperti lembu atak, maka timbul pula niat Mahisap Bukat untuk eme-em buat anak muda itu eme menjadi jera. Karena itu, ketika ayahnya eme ngajaknya eme meninggalkan tempat itu, hampir di luar sadarnya Mahisap Bukat berkata sasi eme-em punyai hak untuk berbuat sesuai dengan nuraninya. Juga dalam hal eme-em milih kawan. Tetapi jika tadi kau sebut aku menakut-nakutinya maka aku menganggap bahwa kau telah mencoba eme-em fitnah. Wajah lembu atak menjadi emerah. Ia hampir melepaskan Mahisap Murti dan Mahisap Bukat untuk pergi bersama ayahnya. Tetapi kata Mahisap Bukat itu telah eme-em buat telinganya. Menjadi panas. Karena itu maka ia pun berkata kasar kau ingin mulutmu aku kau ya kan? Kau harus eme nyadari dengan siapa kau berhadapan. Aku telah mengalami latihan-latihan yang berat sebagai calon prajurit. Kemudian eme ngalami pendadaran yang hampir tidak masuk akal. Tetapi aku dapat melampauinya sehingga aku dapat diwisuda eme menjadi seorang prajurit. Nah, jika kau seorang anak yang sombong, maka kau akan sangat meniesal. Tetapi Mahisap Bukat masih eme nyahut bukan karena kau seorang prajurit yang eme miliki ilmu yang tinggi yang eme buatmu besar kepala. Tetapi kau sadar sesadar sadarnya bahwa ayahmu adalah seorang senapati. Kau akan selalu bersandar kepadanya jika kau mengalami kesulitan. Tetapi nampaknya kau akan kecewa. Jika ayahmu benar-benar seorang senapati, maka kau justru akan ditangkapnya sendiri karena tingkahmu ini. Sudahlah berkata Mahundra eme eme otong marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Namun lembu ataklah ye yang kemudian tidak mau melepaskannya. Katanya anak itu harus eme mendapat pelajaran agar ia eme menjadi jera. Kecuali jika ia bersedia minta maaf kepadaku. Tetapi sebelum Mahundra eme merintahkan kepadanya untuk melakukannya, maka Mahisap Bukat telah mendahului aku tidak merasa bersalah. Kalianlah ye yang menyusul kami dan eme eme buat perkara ini. Karena itu, aku tidak akan eme minta maaf. Sudahlah Bukat, sudahlah potong Mahundra. Apa salahnya kau eme minta maaf dan kita pulang dengan tenang. Aku dan Mahisap Bukat tidak bersalah ayah. Kenapa aku harus minta maaf? Mahisap Bukat masih mengelak. Murti, kenapa kau hanya berdiam diri saja bertanya ayahnya sementara Mahisap Bukat justru eme menjadi bingung. Ia tidak dapat eme ngalahkan Mahisap Bukat meskipun dengan demikian akan dapat menghindar benturan kekerasan. Tetapi, harga diri Mahisap Bukat sebagai seorang laki-laki akan direndahkan. Apalagi landasan persoalannya adalah tentang seorang gadis. Apakah kau dapat eme m bantu aku, Murti desak ayahnya. Mahisap Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya sebaiknya kita saling eme maafkan saja. Tidak ada yang salah di antara kita semuanya. Mungkin hanya sekedar salah paham. Bagaimanapun juga Sasi adalah seorang pribadi yang mandiri. Biarlah ia eme menentukan sikapnya. Sudah tentu tidak dilandasi ketakutan atau semacam terpaksa untuk eme menentukan satu sikap. Karena sebenarnya lah satu kemungkinan bahwa mulai besuk Sasi tidak akan mau bertemu kita lagi karena yang kita lakukan ini telah menyinggung perasaannya sebagai seorang gadis. Sebenarnya lah bahwa lembu atak tersentuh juga oleh kata-kata Mahisap Murti. Mereka yang bertengkar itu sama sekali tidak eme mengetahui sikap Sasi yang sebenarnya. Namun menurut penglihatan lembu atak, hubungan Sasi dengan kedua orang anak muda itu terlalu akrab sehingga ia tidak mau meninggalkan mereka dan duduk bersamanya saat lembu atak itu minta dihidangkan makan khusus baginya. Bahkan hatinya yang sudah mulai mendingin itu tiba-tiba telah menjadi panas KM Bali. Katanya dengan nada tinggi kau jangan mencoba eme menekukan persoalan ini. Persoalan yang akan aku selesaikan dengan caraku. Kero seorang laki-laki. Dalam pada itu, Mahendra mencoba eme menengahinya lagi sudah lah nger. Seperti yang sudah aku katakan, besok atau lusa anak-anakku itu akan kembali kaep pada pokkannya. Karena itu, biarlah persoalan yang kalian bicarakan ini dianggap selesai. Tidak bentak lembu atak persoalan baru aku anggap selesai jika anak-anakmu eme inta maaf kepada aku. Mahisap bukatlah yang menyahut dengan serta emerta kami tidak bersalah. Karena itu, kami tidak akan eme inta maaf. Kau menantang aku geram lembu atak. Tidak. Tetapi jika terpaksa, aku akan melayani jawab Mahisap bukat yang darahnya mulai eme menjadi panas pula. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Persoalan anak-anak muda itu tidak segera dapat diatasinya. Sementara Mahisap Murti tidak mencegahnya dengan tegas. Karena itu, maka katanya aku sudah mencoba meletak persoalan yang timbul di antara kalian. Tetapi ternyata bahwa kalian tidak maum mendengarkan. Karena itu, terserah kepada kalian. Aku tidak akan ikut campur. Persoalan anak-anak muda yang ingin kalian selesaikan dengan care anak muda pula meskipun sebenarnya persoalannya sama sekali tidak jelas dan tidak pantas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa ayahnya tidak sependapat dengan care yang mereka tempuh. Tetapi ia juga eme memaklumi bahwa kedua anaknya sedang eme-em pertahankan harga dirinya. Meskipun tidak ada siasi, tetapi seakan-akan eme mereka ingin eme menunjukkan kepada gadis itu, bahwa harga diri eme mereka tidak mau direndahkan oleh siapapun juga. Mahendra Yege tidak sependapat dengan apa yang terjadi itu benar-benar akan meninggalkan tempat itu kembali ke istana. Dibiarkannya kedua orang anak laki-lakinya menyelesaikan persoalan mereka. Apalagi Mahendra sudah terlalu biasa. Eme membiarkan anak-anaknya menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Bahkan termasuk persoalan yang rumit sekalipun dengan eme-em pertaruhkan nyawa mereka. Apalagi persoalan yang dihadapinya itu sekedar persoalan antara anak-anak muda. Itu pun tidak jelas ujung pangkalnya. Meskipun Mahendra sadar bahwa persoalan kecil itu akan dapat eme-em bengkak jika lembu atak meniarat ayahnya ke dalam persoalan itu. Apalagi jika ia menanggapinya tanpa menilai kebenarannya lebih dahulu. Lembu atak sejenak termangu-mangu. Bahkan ia mengira bahwa Mahendra tentu akan melaporkan peristiwa itu kepada para prajurit Yeang bertugas. Karena itu, maka ia pun segera berkata kepada kawan-kawannya cegah orang itu meninggalkan tempat ini. Mahendra Yeang baru melangkah satu dua langkah eme-emang terkejut. Sebelum ada orang Yeang mencegahnya ia sudah melangkah kembali sambil bertanya kenapa aku tidak boleh pergi. Kawakan eme melaporkan peristiwa ini sehingga para prajurit akan mencegahnya jawab lembu atak. Apostrof. Tidak. Aku akan eme-embiarkan kalian eme-ni lesaikan persoalan kalian sendiri. Sudah aku katakan, aku tidak akan turut campur. Apapun yang terjadi, berkata Mahendra. Tetapi lembu atak eme nyahut dengan kasar persetan. Kau harus melihat bagaimana anakmu akan eme nuai tanamannya sendiri. Mahendra Yeang sudah menjadi semek intua itu menarik nafas dalam-dalam. Sikap anak muda itu eme ni inggung perasaannya. Tetapi ia masih menahan diri. Katanya baiklah. Aku tidak akan pergi. Aku akan melihat, apa yang terjadi. Bagus berkata lembu atak. Lalu katanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Marilah. Aku persilahkan kalian berdua bersiap. Aku akan menyelesaikan kalian berdua bersama-sama. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Pukat berkata biarlah aku sendiri Yeang akan turun ke arena melayanimu. Aku ingin tahu, apakah seorang prajurit muda yang baru saja diwisuda eme miliki ilmu Yeang tinggi sehingga dengan sombongnya telah menantang kami berdua bersama-sama, karena sebenarnya lah aku sangat meragukannya. Kau terlalu sombong untuk berani eme menghadapi aku seorang diri, geram lembu atak. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera maju mendekati lembu atak Yeang terheran-heran. Sikap Mahisa Pukat sangat menyakinkan. Tanpa ragu-ragu sama sekali meskipun anak muda itu mengetahui bahwa yang dihadapi Ria adalah seorang prajurit Yeang baru saja diwisuda. Bersiaplah, aku akan segera mulai justru Mahisa Pukat lah yang berkata. Setan kau geram lembu atak sambil eme persiapkan diri. Mahisa Pukat lah Yeang kemudian eme ni erang lembu atak itu lebih dahulu. Namun demikian serangannya terayun, maka timbulah kesadaran di dalam dirinya bahwa tidak sepantasnya ia berbuat semena-mena terhadap anak muda itu. Karena itu, maka timbulah niat Mahisa Pukat untuk menjajagi kemempuan lawannya lebih dahulu, serta timbul pula niatnya untuk sekedar eme ni esuaikan diri. Dengan demikian maka perkelahian antara Mahisa Pukat dan lembu atak itu pun telah mulai. Keduanya masih berusaha untuk saling menjajagi. Lembu atak sebagai seorang prajurit Yeang baru diwisuda setelah menempuh pendadaran yang berat, merasa bahwa dirinya eme miliki kelebihan dari orang kebanyakan. Sementara Mahisa Pukat adalah seorang yang eme memang telah yeerakin akan dirinya. Namun demikian, pada saat-saat perkelahian itu dimulai, Mahisa Pukat justru mulai dapat menguasai dirinya. Meskipun ia tidak pernah merendahkan lawan Yeang bagaimanapun juga. Namun Mahisa Pukat juga berniat untuk mengendalikan dirinya apabila lawannya bukan seorang yang berilmu tinggi. Sebenarnya lah lawannya adalah seorang anak muda Yeang baru saja menempuh pendadaran dan dianggap mampu menyelesaikannya dengan baik. Namun tidak lebih dari itu. Karena itu, maka lembu atak sebenarnya sama sekali bukan lawan Mahisa Pukat. Mahendra mula-mula menjadi CMAS melihat keseimbangan ilmu kedua orang anak muda yang sedang berkelahi itu. Meskipun Mahisa Pukat belum menunjukkan kelebihannya, tetapi Mahendra sudah mengetahui tingkat kemajuan ilmu anaknya. Namun Mahendra itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mulai yeerakin bahwa Mahisa Pukat bukannya tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga anak muda itu tidak bertempur dengan sungguh-sungguh dan tidak pula em-em pergunakan ilmu nya Yeang tinggi. Namun bagi para prajurit muda itu, Yeang nampak oleh mati mereka dalam keremangan malam adalah dua orang yang bertempur dengan sengitnya. Keduanya saling em mendesak dan saling menghindar sehingga keduanya berloncatan dengan tangkasnya. Para prajurit muda itu em ngira bahwa kedua anak muda itu telah bertempur dalam keseimbangan kemempuan, karena ternyata untuk beberapa lama masih belum nampak, siapakah yang mulai terdesak dan kehilangan kesempatan. Ketika keringat lembu atak telah em-em belasai pakaiannya, maka anak em Udayeang baru saja diwi sudah menjadi seorang prajurit itu em menjadi semakin gelisah. Kemarahannya seakan-akan telah menjalar sampai ke kepalanya. Namun lawannya itu masih belum mampu dikuasainya. Bahkan semakin lama rasa-rasanya justru menjadi semakin tangkas. Namun pertempuran itu sendiri em memang tidak segera selesai. Mah Isap buka ternyata dengan sengaja tidak segera. Mengalahkan lembu atak meskipun hal itu dapat saja dilakukan. Perkelahian yang nampaknya seimbang itu em memang telah em-em buat lembu atak menjadi letih. Dengan demikian kemampuannya pun justru mulai menyusut. Betapapun dia mengerahkan kemampuannya, namun lawannya masih saja mampu mengimbanginya. Mah Isamurti dan Mahendra masih saja berdiri termangu-mangu menyaksikan bagaimana Mah Isap buka ternyata. Bahkan lawannya masih tetap berkelahi meskipun sebenarnya ia akan dapat dengan cepat menelesaikannya. Bahkan menghancurkan sama sekali. Lembu atak semakin lama menjadi semakin gelisah. Meskipun sekali dua kali ia berhasil em-engenainya, tetapi lawannya itu telah lebih dari 15 kali dikenai serangan gelagah putih. Namun tidak dengan sepenuh tenaga. Meskipun demikian serangan-serangan Mah Isap buka itu telah menyakitinya. Sedangkan serangan-serangan lembu atak yang mengenai Mah Isap buka seakan-akan tidak terasa olehnya. Kawan-kawan lembu atak mula-mula masih saja menganggap keduanya berkelahi dalam keadaan seimbang. Namun semakin lama mereka pun em-engetawi bahwa lembu atak berada dalam kesulitan. Mereka juga melihat bahwa serangan-serangan lembu atak yang mengenai lawannya tidak seimbang dengan serangan-serangan lawannya yang mengenainya. Apalagi ketika kekuatan lembu atak mulai em-engusut. Beberapa kali lembu atak terdorong surut. Lembu atak semakin gelisah pula mengalami kesulitan yang nampaknya sulit untuk diatasi. Karena itu, maka selagi ia masih belum kehabisan tenaga, maka ia harus menelamatkan harga dirinya. Karena itu, maka di luar dugaan, tiba-tiba lembu atak itu berkata jangan biarkan anak iblis ini melarikan diri. Ia sudah berusaha em mencari kesempatan itu. Karena itu, maka kalian harus turun untuk ikut em menjaga agar anak itu tidak sempat lari. Awasi juga yang seorang lagi serta ayahnya sama sekali. Kawan lembu atak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sekali LGG lembu atak berteriak cepat. Jangan terlambat. Masuklah ke arena. Beberapa orang kawannya tidak menunggu lagi. Mereka pun dengan serta merta turun ke arena. Lima orang bersama-sama, sementara itu empat orang yang lain M menjaga Mahisa Murti dan Mahendra agar tidak melarikan diri. Mahisa Pukat M memang meloncat surut. Tetapi ia tidak melarikan diri. Tetapi ia bergeser ke tempat yang lebih luas. Mahisa Murti dan ayahnya bergeser menepi. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri menghadapi segala kemungkinan. Namun sebelum keempat orang itu berbuat sesuatu, keduanya SMA sekali tidak berniat untuk mencampuri perkelahian antara Mahisa Pukat melawan enam orang prajurit muda yang baru saja diwisuda. Meskipun demikian Mahisa Murti telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Ia tahu bahwa ilmu Mahisa Pukat terlalu tinggi bagi para prajurit itu seorang demi seorang. Namun menghadapi enam orang prajurit muda yang baru lekpaes dari pendadaran tentu akan M M Maksama Isap Pukat untuk merambah ke ilmu simpanannya. Apalagi seorang diri M M ngalahkan enam orang prajurit muda sekaligus, tentu akan sangat M menarik perhatian. Terutama bagi para prajurit itu sendiri, sehingga akan dapat menumbuhkan cerita yang bukan-bukan. Jika cerita yang bukan-bukan itu sampai ke telinga ayah lembu atak, maka persoalannya pun akan berkembang ke arah yang bukan-bukan. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak akan M M biarkan Mahisa Pukat M M ini lesaikan pertempuran itu seorang diri. Ia harus turun ke arna. Namun Mahisa Murti masih menunggu, apakah yang akan-akan terjadi? Sebenarnya lah Mahisa Pukat menjadi semakin marah ketika enam orang prajurit bertempur bersama melawannya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah bergerak semakin cepat. Seperti yang diduga oleh Mahisa Murti, M A K Mahisa Pukat telah M M pergunakan tenaga cadangan di dalam dirinya. Dengan tenaga dalam itu, maka ia M menjadi semakin garang. Geraknya bertambah cepat dan kekuatannya justru meningkat. Dalam keadaan yang demikian, M A K Mahisa Murti telah melangkah maju sambil berkatanah, Biarlah aku ikut serta dalam permainan ini. Aku dapat menelesaikannya sendiri berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak segera menyaut. Tetapi ia berusaha untuk menembus kepungan para prajurit muda itu atas Mahisa Pukat. Baru kemudian ia pun berkata kau bukan seorang senapati prajurit yang memiliki ilmu sangat tinggi. Kau tidak boleh bertempur seorang diri. Namun kemudian Mahisa Murti berdesis lemah kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita M M miliki kelebihan. Mahisa Pukat sebenarnya justru menjadi kecewa karena ia tidak menyelesaikan ke enam orang itu seorang diri. Namun ia mulai tanggap maksud Mahisa Murti. Sehingga karena itu maka ia pun tidak menolak. Mahendra Yeang berdiri di luar Arna menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia melihat Mahisa Murti M M Asuki Arna, maka ia pun segera tanggap pula. Bahkan ia merasa bersyukur bahwa Mahisa Murti tidak M M biarkan Mahisa Pukat, tetapi pikirannya pun sejalan dengan pikiran Mahisa Murti sekalipun mereka tidak saling M M bicarakannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur melawan ke enam orang prajurit muda Yeang baru saja di Wisuda. Sementara itu M pet orang yang lain justru hanya termangu saja M M nyaksikan kawan-kawannya bertempur. Bahkan M mereka pun seakan-akan tidak teringat. Lagi, bahwa mereka harus mengawasi ayah kedua orang anak muda yang sedang bertempur itu. Lembu Atak Yeang menjadi sangat marah itu pun kemudian berkata lantang kita tidak usah M menaruh bela es kasihan kepada anak-anak Yeang sombong itu. Kita akan menyelesaikannya dan M M buat mereka menjadi jerah. Bahkan mereka tidak akan berani lagi menampakkan dirinya di kota raja ini, karena kota raja ini tidak sama seperti hutan belukar sekitar padepokannya. Namun Lembu Atak ternyata harus melihat kenyataan. Meskipun mereka bernam harus berkelahi melawan hanya dua orang, tetapi Lembu Atak dan kawan-kawannya sama sekali tidak M M punya kesempatan untuk mengenai tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Lembu Atak sendiri bersama kedua orang kawannya berkelahi melawan Mahisa Pukat, sementara tiga orang yang lain melawan Mahisa Murti. Beberapa kali Lembu Atak melihat kesempatan untuk menyerang Mahisa Pukat. Namun serangannya ternyata tidak pernah dapat M M ngenainya, karena Mahisa Pukat mampu mengelak lebih cepat dari serangan Lembu Atak. Demikian pula kedua orang kawannya. Bahkan ketika ketiga orang itu menyerang bersama-sama dari arah ia yang berbeda, mereka dapat kehilangan lawan mereka, karena Mahisa Pukat telah meloncat tinggi-tinggi, sekali berputar di udara, kemudian jatuh tegak pada kedua kakini di belakang Lembu Atak. Ketiga orang lawan Mahisa Pukat M memang terkejut. Namun demikian Lembu Atak berputar, maka Mahisa Pukat telah M M pergunakan kesempatan itu. Dengan tangkas Niamah Isap Pukat melenting. Satu kakinya telah melayang dan hinggap di dada Lembu Atak. Lembu Atak terdorong beberapa langkah surut. Jika saja kedua kawannya tidak M M bantunya menahan tubuhnya, maka Lembu Atak tentu sudah jatuh. Lembu Atak itu mengeram. Kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. Namun ia tidak dapat mengelak dari keniatan, bahwa anak muda Yeang dihadapinya itu ternyata anak muda Yeang eme miliki ilmu yang lebih baik dari para prajurit muda Yeang baru saja diwisuda setelah M reka menjalani pendadaran yang cukup berat. Namun bertiga M reka ternyata tidak dapat dengan segera mengalahkan anak muda daripada pokan itu. Meskipun demikian Lembu Atak Yeang dadanya menjadi sesak itu masih belum M AU tunduk kepada keniatan yang dihadapinya itu. Dengan lantang ia justru berteriak jangan segan-segan bertindak. Bukanlah ayahku seorang senapati. Jika terjadi sesuatu karena kita M melumpuhkan anak-anak itu, biarlah ayahku bertanggung jawab. Sebelum kawan-kawannya bergerak lagi, maka terdengar suara Mah Isap Pukat Nah, bukankah benar kata-kataku, bahwa Lembu Atak itu telah bersandar pada jabatan ayahnya? Bukan bersandar pada kepercayaannya kepada diri sendiri? Persetan kau. Kau tidak usah mencoba untuk meringankan bebanmu yang telah kau letakkan di pundangmu sendiri, geram Lembu Atak Yeang menjadi semakin marah. Tetapi Mah Isap Pukat justru tertawa berkelanjangan. Demikianlah perkelahian itu berlangsung semakin lama semakin sengit. Lembu Atak dan kawan-kawannya telah mengerahkan segenap kemempuan mereka. Tetapi setiap kali seorang di antara M mereka telah terlempar keluar dari arena. Bahkan salah seorang di antara para prajurit muda yang bertempur melawan Mah Isamurti telah terdorong dan terlempar ke dalam pariti yang sedang mengalir di pinggir jalan di tengah bulak itu. Namun kemudian disusul oleh Lembu Atak yang bertempur melawan Mah Isap Pukat. Bukan saja jatuh ke dalam parit yang emengalir, tetapi ia telah terlempar ke dalam lumpur di kotak sawah Yeang baru saja di airi. Dengan DM ikian maka Lembu Atak benar-benar emen jadi seperti orang mabuk tuak. Sekali lagi ia berteriak kepada kawan-kawannya Yeang Masiem menjaga Mahendra meskipun perhatian mereka sepenuhnya tertujuk kepada mereka yang sedang berkelahi Marilah kalian berempet. Biarkan orang tua bangka itu emelarikan diri. Jika dua orang anaknya dapat kita tangkap dan kita seret ke barak, maka kita akan dengan mudah dapat menangkap orang tua itu dan emeng bawanya SMA sekali ke barak. Kita dapat emengerahkan anak-anak itu kepada kawan-kawan kita untuk diadili. Apakah kau dan kawan-kawanmu berhak mengadili seseorang? Apalagi seseorang Yeang tidak bersalah sama sekali. Tanda tanya bertanya Mahisa Murti sambil berkelahi. Yang emennya hut adalah Mahisa Pukat ayahnya pun tidak berhak karena ada petugas tersendiri untuk mengadili seseorang. Khoi akan mulut mereka teriak Lembu Atak. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tidak menyahut lagi. Tetapi mereka telah MM persiapkan diri untuk melawan masing-masing tidak hanya tiga orang. Tetapi lima orang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Para prajurit muda itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka tanpa ragu-ragu lagi. Dengan keras mereka MNI erang dari segala jurusan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar licin bagaikan belut. Mereka sama sekali tidak mampu fiani entuh, apalagi menyakiti dan menangkap keduanya. Meskipun sebenarnya keduanya tidak ingin MM merkan kelebihan mereka, tetapi mereka tidak dapat MM ngelak lagi, karena mereka harus MM pertahankan diri mereka dari serangan masing-masing lima orang. Dengan demikian, MAK dengan sendirinya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunjukkan kelebihan mereka agar mereka dapat melindungi diri mereka dari serangan-serangan kelima orang lawan mereka. Betapapun kemarahan MM bakar jantung para prajurit muda itu, namun mereka benar-benar tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka berlima tidak mampu melawan mereka seorang-seorang. Semakin lama mereka bertempur, maka semakin sering Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu mengenai lawannya. Namun sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emang sudah harus merambah ke dalam ilmunya. Betapapun juga melawan lima orang prajurit muda yang baru saja mengalami pendadaran adalah satu perlawanan yang sangat berat. Namun dengan MM pergunakan tenaga dalam serta emang memasuki kedalaman ilmunya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mampu mengatasi masing-masing lima orang lawan. Bahkan beberapa saat kemudian, kelima orang lawan Mahisa Murti dan kelima orang lawan Mahisa Pukat telah mulai kehilangan sebagian dari kekuatannya. Ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat, serta wajah mereka telah menjadi biru pengap, maka mereka benar-benar harus melihat kenyataan. Beberapa kali lembu atak sendiri terpelanting jatuh. Demikian pula kawan-kawannya. Bahkan seorang di antara mereka yang berkelahi bersama lembu atak telah hampir menjadi pingsan. Matanya berkunang-kunang dan dunia pun rasa-rasanya telah berputar dan berporos pada dirinya. Sehingga karena itu, ia harus meningkir dari arena. Perkelahian dia duduk di pinggir, jalan sambil memijit-emijit keningnya. Sementara itu seorang yeang bertempur melawan Mahisa Murti, telah mengaduh tertahan ketika tumit Mahisa Murti itu mengenai bibirnya sehingga dari bibir itu telah mengalir darah. Dengan demikian, maka para prajurit itu mulai menjadi gelisah, justru karena keseimbangan perkelahian itu. Betapapun mereka berusaha dengan mengerahkan kemampuan mereka, namun para prajurit itulah yang selalu dikenai oleh serangan-serangan Mahisa Murti DDPT Mahisa Pukat. Sementara itu Mahendra menyaksikan perkelahian itu dengan jantung yeang berdebaran. Bagaimanapun juga segalanya telah terjadi. Bahwa para prajurit muda itu menjadi pengap di wajahnya bahkan bibir yeang pecah dan berdarah, akan berarti bahwa persoalan itu tentu akan berkelanjangan. Para pemimpin kelompok atau para perwira atasan para prajurit muda yeang baru saja di wisuda itu tentu akan bertanya, kenapa wajah mereka menjadi merah biru. Namun apa boleh buat? Mahendra tentu tidak akan dapat berdiam diri jika ayah lembu ata itu akan ikut campur. Seperti yang diperhitungkan oleh Mahendra dan kedua orang anaknya, maka para prajurit itu mulai menjadi ragu-ragu untuk berkelahi terus. Bahkan lembu atak pun mulai mengambil jarak dari Mahisa Pukat. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti pun mulai em menahan diri. Ketika para prajurit muda itu em mulai menjauh, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak lagi em buru mereka. Dengan suara yeang bergetar oleh kemarahan yeang em bakar jantungnya lembu atak pun berkata sayang, langit mulai menjadi merah, sehingga kami harus segera kembali ke barak. Jika saja ada kesempatan, maka kalian bertiga akan kami seret ke barak. Ketika Mahisa Pukat akan menjawab, maka Mahendra telah mendahulunya kenapa kita tidak melupakan saja apa yang terjadi. Bagaimanapun juga persoalan ini tidak dapat kami lupakan sahut lembu atak aku akan em ini lesaikan kapan saja. Mahendra hanya dapat em menarik nafas ketika lembu atak itu berkata kepada kawan-kawannya kita maafkan em mereka kali ini. Kita harus segera kembali ke barak. Sekali lagi Mahendra harus berusaha meredakan gejolak perasaan Mahisa Pukat. Karena itu, ketika Mahisa Pukat masih akan menjawab, Mahendra berdesis sudahlah. Diamlah. Mahisa Pukat em memang harus menahan diri. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Sementara itu lembu atak telah mengajak kawan-kawannya meninggalkan tempat itu. Namun suaranya masih terasa menyakiti telinga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meskipun mereka tidak menanggapinya karena Mahendra selalu em mencegahnya. Namun, demikian para prajurit muda itu pergi, Mahendra berkata kau kira bahwa persoalan ini akan mudah terselesaikan. Tetapi Mahisa Pukat menjawab persoalan ini bukan persoalan antara para prajurit muda dengan kita ayah, tetapi persoalan ini adalah persoalan anak-anak muda. Aku tahu jawab Mahendra apakah kau dapat em em bedakan antara Mahisa Pukat dan Mahisa Pukat sebagai pemimpin pada pokan bajera setah. Orangnya em memang tidak ayah. Tetapi persoalannya dapat. Aku yakin bahwa persoalan ini bukan persoalan pada pokan bajera setah. Jawab Mahisa Pukat. Tetapi apakah lembu ata akan dapat berbuat sebagaimana kau lakukan bertanya ayahnya. Bukankah seharusnya lembu ata dapat em em empatkan dirinya dan tidak em em nyangkut kedudukannya desis Mahisa Pukat pula. Seandainya kau em mendapat kesulitan dengan alasan apapun juga, apakah para cantrik dari pada pokan bajera setah tidak merasa tersentuh pula? Meskipun katakan bahwa persoalan yang kau hadapi bukan persoalan pada pokan musahutayahnya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia masih akan mengelak karena ia em em punya sikap tersendiri. Tetapi ia tidak mau berbantah dengan ayahnya. Jika ayahnya menjadi marah, maka persoalannya akan menjadi lain. Dalam pada itu, maka Mahendra pun kemudian berkata Marilah. Kita pulang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Mereka mengikuti saja ayahnya yang melangkah dengan cepat em menuju ke istana. Mahisa Murti dan lebih-lebih Mahisa Pukat em memang menyesal. Tingkah laku mereka telah em em biwata ya ahnya yang sudah tua itu menjadi kesal. Karena itu, maka keduanya sehari-harian hampir tidak berbuat apa-apa selain duduk-duduk di serambi sambil sekali-sekali masih berbincang tentang sikap mereka. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata sudah lah. Mudah-mudahan tidak ada kelanjutan dari peristiwa ini. Tetapi ayahnya yakin bahwa masih akan ada persoalan berikutnya desis Mahisa Pukat. Ketika em mereka kemudian makan bersama ayah mereka, meskipun ayahnya nampaknya sudah tidak kesal lagi, namun masih ada juga bekas-bekas persoalan yang terjadi di antara kedua anaknya dengan para prajurit muda itu. Kita harus siap-siap menghadapi setiap kemungkinan berkata ayahnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyaut. Mereka justru em menunduk dalam-dalam. Tetapi mereka berharap bahwa persoalannya tidak lagi berkepanjangan. Namun ternyata bahwa dugaan Mahendra itu benar-benar terjadi menjelang senja. Wajah Mahendra menegang. Sambil em mengusap keningnya yang basah oleh keringat, maka ia pun berkata Raden. Kenapa persoalannya menjadi berlarut-larut? Sudah tentu kami tidak akan berani em melawan Raden. Apalagi Raden adalah seorang prajurit. Meskipun Raden tidak bertindak atas nama kedudukan Raden, namun Raden tetap seorang senapati. Sudah aku katakan, jangan hiraukan siapa aku jawab Raden sawung tuuh. Tetapi Raden, ada dua hal yang ingin aku sampaikan kepada Raden. Pertama, Raden telah bertindak dengan tergesa-gesa setelah mendengar laporan anak laki-laki Raden sehingga dengan demikian Raden tidak berusaha melihat kebenaran dari laporan itu. Kedua, aku mohon Raden menilai kembali keputusan Raden itu dalam hubungannya dengan nama baik kesatuan Raden sendiri. Wajah Raden sawung tuuh itu menjadi tegang. Namun katanya kau jangan terlalu banyak bicara. Aku sudah menentukan satu sikap sehingga apapun yang terjadi aku akan bertanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab, Raden? Jika Raden telah ikut merusak nama baik kesatuan Raden sendiri, justru Raden adalah seorang senapati. Ketika anak laki-laki Raden melakukan satu kesalahan yang dapat merusak citra kesatuannya, maka aku masih berpengharapan bahwa Raden akan dapat meluruskannya sebagai pimpinan kesatuan itu. Tetapi ketika Raden juga melakukannya, maka aku menjadi semakin cemas. Cukup potong Raden sawung tuuh sekarang katakan, aku akan menghukum anak-anakmu. Apakah kau akan melindungi mereka atau tidak? Aku akan M.M. berikan laporan kepada Tumenggung Redaya yang mungkin akan dapat M.M. berikan jalan keluar dari persoalan ini, berkata Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tidak sabar terhadap sikap A.Y.A. nya. Namun M.M. mereka harus menahan diri. Mereka telah M.M. bewata A.Y.A. nya kecewa dan mereka meniesel karenanya. Karena itu M.A.K.M. mereka lebih baik berdiam diri menunggu apa yang hendak dilakukan oleh A.Y.A. nya itu. Raden sawung tuuh M.M. harus berpikir ulang mendengar bahwa Mahendra akan M.M. berikan laporan kepada Tumenggung Wleda, Panglima Prajurit I.A. yang berada di Kota Raja, termasuk Kesatuan Raden sawung tuuh. Namun kemudian Raden sawung tuuh itu berkata dalam hal ini aku tidak berurusan dengan Tumenggung Wleda, karena persoalannya adalah persoalan pribadi. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Raden sawung tuuh berkata selanjutnya sudahlah. Kita selesaikan persoalan ini di antara kita. Aku dengar kau M.M. punya kedudukan yang penting di dalam istana meskipun belum terlalu lama. Jika kau seorang pelayan dalam, M.A. kakau pun termasuk seorang pelayan dalam yang sudah berkedudukan tinggi karena menurut pengakuan anak-anakmu kau sering dibawa berbincang oleh Sri Maharaja sendiri. Jika kau tidak M.M. bewal tentang hal itu, maka aku anggap bahwa kau pun tentu M.M. miliki tataran keperwiraan seorang prajurit. Karena itu, aku berharap bahwa kau dapat bersikap jantan. Kita masing-masing tidak perlu M.M. bawa orang lain maupun kedudukan mereka dalam hal ini. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sementara ia masih termangu-emangu, Raden sawung tuuh itu pun berkata sudahlah. Aku minta diri lewat wayah sepi bocah, aku tunggu kau di bulat yang semalam kau pergunakan untuk beramai-ramai menyamun anakku meskipun bukan berupa harta benda, tetapi harga dirinya. Mahendra M.M. memang tidak M.M. punya kesempatan untuk menjawab. Raden sawung tuuh dan seorang pengawalnya telah bangkit dan M. meninggalkan tempat tinggal Mahendra di bagian belakang istana itu. Mahendra termangu-emangu sejenak. Ia tidak diberi kesempatan untuk M.M. milih menghadapi Raden sawung tuuh. Dengan nada dalam ia berkata kepada kedua orang anaknya kita harus hadir. Tetapi aku akan M. mencoba untuk melunakan hatinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab meskipun sebenarnya ia tidak sependapat dengan sikap ayahnya yang terlalu lunak itu. Namun ketiga orang itu terkejut, karena DM ikian mereka duduk K.M. Bali, mereka melihat seseorang yang mendekati serambi. Ketika Mahendra kemudian meni ongsongnya, ternyata orang itu adalah Raden Kuda Woreng. Raden desis Mahendra. Aku sudah tahu segala galanya desis Arya Kuda Cemani yang juga disebut Raden Kuda Woreng itu. Mahendra tertawa kecil. Katanya aku percaya, karena Raden adalah seorang senapati dari prajurit Sandi Singasari. Ah, kau desis Arya Kuda Cemani. Marilah, silahkan Raden, Mahendra M.M. persilahkan Arya Kuda Cemani itu pun kemudian duduk bersama Mahendra dan kedua anaknya. Katanya kemudian anak-anakku telah M.M. beritahukan kepadaku apa yang telah terjadi di rumahku. Aku M.M. sangat meniesal. Aku terlambat melerai perkelahian di bulak itu. Nampaknya Ki Mahendra juga tidak berhasil M. mencegahnya. Namun justru karena itu, maka aku telah menyaksikan seluruhnya apa yang terjadi kemudian. Mahendra menarik nafas panjang. Katanya aku M.M. tidak berhasil mencegahnya, Raden. Kedua orang anakku ternyata juga keras kepala. Mereka juga anak-anak muda desis Raden Kuda Woreng. Aku M.M. menjadi bingung. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Raden Sawung Tuoh juga tidak mau. Mendengarkan keteranganku tentang anaknya, Sahut Mahendra. Menurut pendapatku, sebaiknya kalian datang ke tempat yang disebut oleh Raden Sawung Tuoh. Aku akan menjadi saksi apa yang terjadi. Menurut pendapatku, Raden Sawung Tuoh adalah seorang yang berpegang teguh pada harga dirinya. Karena itu, maka demikian harga dirinya tersinggung menurut dongeng anaknya, maka ia langsung menanggapinya tanpa diteliti lebih dahulu. Tetapi apakah Raden Sawung Tuoh tidak akan mendendam jika kami berusaha untuk M.M. pertahankan diri? Tanda tanya bertanya Mahendra. Aku kira justru tidak, jawab Ria kuda cemani jika Raden Sawung Tuoh itu kalah, maka ia akan M.M. aku kalah. Mudah-mudahan ia masih tetap pada sikapnya itu, Desis Mahendra sambil M.M. mandang kedua anaknya berganti-ganti. Kedua orang anaknya itu tidak berkata apapun juga. Mereka telah menirahkan segala sesuatunya kepada ayahnya. Jika datang perintah bagi mereka, maka mereka akan melakukannya. Dalam pada itu maka Ria kuda cemani itu pun berkata, Baiklah. Aku minta diri. Aku akan hadir di tempat itu justru setelah kalian mulai dengan permainan yang mengasihkan itu. Demikianlah, maka sepeninggal Ria kuda cemani, maka Mahendra itu pun K.M. Udian berkata, Kita bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan pergi ke bulak itu. Bukankah Raden Sawung Tuoh M. Intah agar saat sepi bocah kita sudah ada di bulak itu? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun M. Nganggu. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata apakah ayah benar-benar akan melayani Raden Sawung Tuoh? Maksudku bertanya Mahendra. Ayah sudah terlalu tua untuk melayani senapati itu desis Mahisa Pukat pula. Apakah kalian merasa mampu untuk melayaninya? bertanya ayahnya dengan ragu-ragu. Persoalan ini adalah persoalan kami jawab Mahisa Pukat karena itu serahkan saja kepada kami. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya senapati itu tentu akan merasa tersinggung. Mahendra termangu M. Mangu. Namun katanya kemudian. Tetapi aku minta kalian melakukannya bersama S. M. A. Maksudku, apapun yang terjadi, kalian akan melayaninya berdua. Dengan demikian, M. A. Kak kita sudah mencoba untuk menghormatinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murtilah M. Mengangguk Sambil M. Menjawab baik A. Y. Ah. Kami akan melakukannya berdua. Mudah-mudahan dengan demikian Raden Sawung Tuhuh itu tidak tersinggung karenanya. Mahendra mengangguk kecil sambil menjawab bagus. Jika demikian, marilah. Kita akan pergi ke bulak itu. Kita akan sampai ke bulak itu sesaat sebelum wayah sepi bocah. Biarlah kita menunggu kedatangan Raden Sawung Tuhuh itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera berkemas. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun telah meninggalkan tempat tinggal Mahendra di bagian belakang istana itu. Kepada petugas di regol belakang istana Mahendra mengatakan, bahwa mereka akan pergi ke sebuah peralatan kecil di rumah seorang sahabatnya. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di bulak, saatnya M emang sudah mendekati wayah sepi bocah. Karena itu, maka mereka tidak menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, maka Raden Sawung Tuhuh dan Lembu Atak telah berada di tempat itu pula. Ternyata kalian cukup jantan, desis Raden Sawung Tuhuh. Tidak Raden jawab Mahendra aku hanya ingin menjelaskan karena tadi ketika Raden datang ke tempat tinggalku, ada yang masih belum sempet aku jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi jawab Raden Sawung Tuhuh dengan nada datar. Sekarang di sini ada Anggir Lembu Atak. Raden dapat bertanya kepada Anggir Lembu Atak, apakah yang telah terjadi sebenarnya di sini, berkata Mahendra. Namun dengan serta emerta Lembu Atak berkata keteranganku tidak berubah meskipun aku harus mengulanginya seribu kali. Apakah kau emangira bahwa aku telah berbohong? Bukankah kalian menyaksikan apa yang terjadi bahkan mengalaminya sendiri? Yang aku sampaikan kepada ayah adalah sebagaimana terjadi. Sebagaimana kalian alami itu. Mahendra menarik nafas panjang. Agaknya emang tidak. Ada pilihan lain baginya dan bagi kedua orang anaknya. Namun iya emasih emang coba bertanya tetapi apakah yang kami saksikan dan bahkan yang kami alami menurut laporanmu kepada Raden Sawung Tuhuh sama dengan apa yang kami saksikan dan kami alami. Seandainya kau bersedia mengulangi apa yang pernah kau laporkan itu dan sama benar seperti yang kami saksikan dan kami alami, maka kami benar-benar akan minta maaf. Namun sikap Lembu Atak benar-benar licik ayah. Orang-orang ini agaknya ingin emang memutar balikan kenyataan yang terjadi di bulak ini semalam. Mahendra menarik nafas dalam-dalam ketika Raden Sawung Tuhuh berkata sudah lah. Jangan banyak berbicara lagi. Aku akan emang hukum kedua orang anakmu. Terserah kepadamu, apakah kau akan emang melindunginya atau tidak. Jika kau akan melindunginya, biarlah anakmu meningkir dan kau akan turun ke Arna. Tetapi jika kau merasa terlalu tua, maka kau dapat eminta kedua anakmu emang bantumu. Bukankah hal itu sudah aku katakan kepadamu? Namun jawaban Mahendra emang mengejutkan. Katanya baiklah Raden. Jika kedua anakku emang bersalah, hukumlah. Aku tidak akan melindunginya karena apapun yang akan aku lakukan tidak akan berarti apa-apa. Jadi kau akan emang biarkan anakmu menerima hukuman itu tanpa berbuat sesuatu bertanya Raden Sawung Tuhuh. Aku emang tidak dapat berbuat sesuatu jawab Mahendra. Baiklah Geram Raden Sawung Tuhuh jika demikian, aku benar-benar akan menghukum anak-anakmu. Jika keduanya laki-laki, maka mereka tentu akan emang ngakui kesalahan dan menerima hukuman itu. Jadi apa yang harus kami lakukan bertanya Mahisa Pukat tiba-tiba. Masih terbuka kesempatan baik. Minta maaf kepada Lembu Atak jawab Sawung Tuhuh. Kami tidak mau. Dan karena kami tidak bersalah, MAK kami pun tidak mau dihukum jawab Mahisa Pukat tegas. Mahendra berkata Raden Sawung Tuhuh apa katamu tentang anak-anakmu itu? Sudah aku katakan. Aku tidak akan melindunginya. Lakukan apa yang Raden ingin lakukan atas emereka jawab Mahendra. Bagus Geram Raden Sawung Tuhuh nampaknya kalian telah sepakat untuk emang permainkan aku. Bersiaplah. Aku akan eme-embewat kalian menjadi jerah. Namun Mahisa Pukat masih menjawab tetapi ingat Raden. Sudah aku katakan bahwa aku tidak mau dihukum dan tidak pula bersedia untuk minta maaf. Raden Sawung Tuhuh tidak menjawab. Namun ia pun segera bergeser dan bersiap untuk menyerang. Lembu Atak eme-emang eme menjadi tegang. Tetapi ia terlalu yakin akan KMM puan ayahnya, seorang tumenggung dan menjabat sebagai seorang senopati prajurit yang disegani di Singasari. Seperti juga dugaan ayahnya, maka lembu Atak pun menganggap bahwa pekerjaan ayahnya itu akan dengan segera selesai. Seperti direncanakan oleh ayahnya, maka ayahnya akan menguasai kedua orang anak Mahendra itu dan eme memaksanya untuk mohon maaf kepada lembu Atak. Dengan paksa dan jika perlu menyakitinya, maka keduanya tentu akan melakukannya meskipun dengan terpaksa. Bahkan jika ayahnya juga ikut campur, maka ayahnya pun akan dipaksanya eme inta maaf pula bukan saja kepada lembu Atak, tetapi juga kepada Raden Sawung Tuhuh itu sendiri. Dengan gerak sederhana senopati yang berpengaruh itu mulai eme mancing bertempuran. Meskipun sebenarnya Raden Sawung Tuhuh sendiri merasa bahwa tidak sepantasnya ia bertempur dengan anak-anak yang masih ingusan itu karena ia seorang senopati prajurit Singasari. Namun anak-anak itu sangat menjengkelkan, bahkan juga ayahnya. Karena itu, maka mereka eme memang perlu mendapat sedikit hukuman agar menjadi jerah. Tetapi Raden Sawung Tuhuh ikut terkejut melihat bagaimana kedua orang anak muda itu bergeser. Mereka tidak segera terpancing dalam satu perkelahian. Namun keduanya justru bergeser eme nyamping. Mahisa Murti Yeang tidak banyak berbicara itulah Yeang kemudian telah menjulurkan tangannya ke arah Raden Sawung Tuhuh. Nampaknya, anak muda itu pun tidak bersungguh-sungguh, sebagaimana dilakukan oleh Raden Sawung Tuhuh. Anak-anak ini eme memang keras kepala geram Raden Sawung Tuhuh. Lalu katanya kalian eme memang harus mendapat hukuman yang lebih berat dari yang aku rencanakan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan tidak eme pedulikannya sama sekali. Sikap keduanya bahkan nampak eme yakinkan dan siap menghadapi segala kemungkinan. Raden Sawung Tuhuh memang tidak sabar lagi. Jantungnya telah berdetak semakin cepat. Sebagai seorang senapati, maka ia tidak mau menjadi bahan permainan anak-anak. Mereka benar-benar tidak menyadari dengan siapa mereka sedang berhadapan berkata senapati itu kepada diri sendiri. Meskipun demikian, melihat sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Raden Sawung Tuhuh memang sudah eme menduga bahwa serba sedikit keduanya tentu eme miliki KMM Puan. Namun justru karena itu, maka Raden Sawung Tuhuh seorang senapati prajurit Singasari yang sudah eme mempunyai nama di kalangannya ingin segera menghentikan perlawanan kedua orang anak itu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Raden Sawung Tuhuh ingin menguasai dan eme memaksa keduanya untuk minta maaf. Jika perlu dengan menyakitinya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Raden Sawung Tuhuh itu telah bersiap untuk sekali loncat, kedua anak muda itu akan terbanting jatuh. Sayang bahwa sebelumnya Raden Sawung Tuhuh belum pernah mendengar nama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Berbeda dengan Raden Sawung Tuhuh, Arya Kuda Cemanit tahu pasti seberapa tingkat kemampuan kedua orang anak muda itu. Dengan pengamatannya yang tajam, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M melihat bahwa Raden Sawung Tuhuh telah bersiap untuk menghentikan kemampuannya dan sekali gerak, menghentikan perkelahian itu. Karena itu, keduanya pun segera bersiap. Mereka tidak ingin dengan serta merta ditundukan oleh senapati itu betapapun tinggi ilmunya. Mahendra M perhatikan kedua anaknya dan Raden Sawung Tuhuh itu berganti-ganti. Namun orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, karena ia tahu bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tanggap akan sikap lawannya. Dengan demikian ketika Raden Sawung Tuhuh itu meloncat sambil mengayunkan tangannya dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, maka ia terkejut bukan buatan. Ia berniat untuk dengan ayunan tangannya itu ia menghentikan perlawanan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ternyata tangannya tidak menentu sasaran sama sekali. Satupun dari keduanya tidak sempat dijangkaunya dengan ayunan tangannya itu. Ketika kemudian Raden Sawung Tuhuh itu berdiri tegak yang memandang kedua lawannya, maka dilihatnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berdiri tegak dan bersiap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Raden Sawung Tuhuh mengangguk-angguk kecil. Dengan nada geram ia berkata jadi dengan modal kecepatan gerak itukah kalian sudah berani eh menghina anakku? Anak seorang senapati. Ternyata Raden telah melupakan kesediaan Raden melepas baju senapati Raden, desisma Isamurti. Bagus anak ye yang sombong. Tetapi jangan meniesal, bahwa karena ini maka aku akan meningkatkan KMM puan ilmuku, sehingga sentuhan tanganku akan menjadi semakin berbahaya bagi kalian, geram Raden Sawung Tuhuh. Mahisa Pukat justru em menjadi tidak telaten. Dengan nada rendah ia berkata marilah Raden. Kami sudah siap em melayani Raden. Meskipun seandainya Raden tidak sekedar meningkatkan ilmu Raden. Tetapi seandainya sampai ke puncak ilmu sekalipun. Kau jangan mengigau. Seandainya kau sadar akan kata-katamu itu, maka kau tentu akan menyesal sepanjang hidupmu, geram Raden Sawung Tuhuh. Aku sadar sesadar sadarnya. Karena itu kami sudah siap untuk menghadapi Raden apapun akibatnya. Kami berpegang pada satu pendirian, bahwa kami tidak pernah melakukan kesalahan, jawab Mahisa Pukat. Raden Sawung Tuhuh tidak dapat menahan kemarahannya. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menierang. Tidak lagi sekedar bermain main. Tetapi Raden Sawung Tuhuh telah bersungguh-sungguh. Namun sekali lagi ia terkejut. Kedua anak muda itu dengan tangkas telah em menghindari serangan-serangannya. Keduanya berloncat dengan kecepatan yang mampu mengimbangi kecepatan gerak Raden Sawung Tuhuh. Namun dengan demikian kedua anak muda itu justru telah em mengbakar jantung Raden Sawung Tuhuh yang tidak em menduga bahwa ia telah berhadapan dengan anak muda yang ternyata em memiliki kemampuan yang jauh di atas dugaannya. Karena itu, maka Raden Sawung Tuhuh pun telah melupakan dengan siapa ia berhadapan. Jika semula ia hanya ingin sekedar menghukum anak-anak muda yang dianggap telah em menghina anaknya, namun kemudian ternyata ia telah mendapatkan lawan yang mampu mengimbangi ilmunya yang justru telah semakin ditingkatkan. Bahkan akhirnya Raden Sawung Tuhuh pun lupa, untuk apa dan dengan siapa ia bertempur. Sehingga karena itu, maka ilmunya menjadi semakin lama semakin meningkat pula. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja, ia pun telah bersiap dan bergeser selangkah. Namun kemudian ia menarik nafas panjang ketika ia melihat orang yang tiba-tiba saja berada di sampingnya. Kau MN buat aku terkejut Raden Dlesis Mahendra. Raden Kudawareng tersenium. Katanya ternyata Ki Mahendra MN miliki pendengaran yang sangat tajam. Ki Mahendra mengetahui bahwa aku dengan sangat berhati-hati melangkah mendekat. Hanya kebetulan desis Mahendra. Arya Kuda Cemani Yeang juga disebut Raden Kudawareng itu menarik nafas dalam-dalam. Senapati Yeang hampir selalu berpakaian hitam itu. MN perhatikan pertempuran itu sambil berdesis. Aku sudah menduga. Menduga apa bertanya Mahendra? Arya Kuda Cemani tersenyum. Katanya aku sudah menduga, bahwa Raden Sawung Tuhuh akan MN ngalami kesulitan jika ia berniat untuk MN hukum kedua orang anak Ki Mahendra. Tetapi ini akan M merupakan satu pelajaran bagi Raden Sawung Tuhuh, seorang Senapati Yeang MN miliki pengaruh yang cukup besar di Singasari. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu pertempuran antara Raden Sawung Tuhuh melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak lagi mengesankan pertempuran antara seorang Yeang ingin menghukum yang lain, karena pertempuran itu nampaknya masih saja seimbang. Bahkan Raden Sawung Tuhuh telah M meningkatkan pula ilmunya sehingga hampir sampai ke puncak kemempuannya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja mampu mengimbanginya. Justru keduanya nampak MN jadi semakin tangkas dan sigap. Keduanya berloncatan seperti anak-anak kijang di rumputan hijau. Sementara Raden Sawung Tuhuh bertempur, lembu atak berdiri termangu-emangu. Namun ia pun melihat bahwa ayahnya tidak segera dapat menguasai kedua orang anak muda itu. Sehingga karena itu, maka jantungnya justru menjadi semakin berdebaran. Raden Sawung Tuhuh sendiri MN jadi gelisah. Ia mulai meragukan laporan anaknya bahwa ia telah berkelahi melawan kedua orang anak muda itu dan bahkan dibantu oleh ayahnya pula. Menurut perhitungannya, jangankan melawan kedua orang anak muda itu. Kemampuan anaknya masih jauh lebih rendah dari kemampuan salah seorang dari mereka. Tetapi Raden Sawung Tuhuh itu sudah terlanjur bertempur melawan kedua orang anak muda itu. Bahkan ia telah meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak. Namun kedua orang anak muda itu masih saja mampu mengimbanginya. Kegelisahannya semakin berubah ketika ia melihat Arya Kuda Cemani ada di tempat itu pula. Seakan-akan senapati dari pasukan Sandi itu sengaja datang untuk melihat, bagaimana ia telah dipermainkan oleh dua orang anak muda. Namun kehadiran Arya Kuda Cemani itu ternyata MN punya akibat tersendiri. Raden Sawung Tuhuh tidak mau kehilangan harga dirinya di hadapan Arya Kuda Cemani. Apalagi lawannya tidak lebih dari dua orang anak muda yang semula hanya berselisih dengan anaknya. Karena itulah maka Raden Sawung Tuhuh telah bertekad untuk MN ngalahkan kedua lawannya itu meskipun ia bukan saja meningkatkan ilmunya sampai ke puncak, tetapi jika perlu justru merambah sampai ke ilmu andalannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak benar-benar telah bertempur dengan sungguh-sungguh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menyadari bahwa Raden Sawung Tuhuh tidak mau begitu saja mereka kalahkan. Namun kedua anak muda yang telah menguasai berbagai ilmu serta MN miliki pengalaman dan Yeang luas itu tidak berniat untuk kalah atau bahkan harus dihukum tanpa melakukan kesalahan. Namun Yeang terjadi kemudian adalah pertempuran antara dua pihak Yeang berilmu tinggi. Raden Sawung Tuhuh Yeang gelisah itu kemudian masih sempat MN peringatkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan lantang ia berkata anak-anak muda. Kali ini aku MN berikan kesempatan terakhir. Selanjutnya, aku tidak tahu apakah akibatnya jika aku terpaksa benar-benar bertempur sebagaimana aku ingin menundukan lawan tanpa banyak pertimbangan. Karena menurut penilaian ku kalian benar-benar telah menempatkan diri sebagai lawan yang sebenarnya. Maaf Raden jawab Mahisa Murti sebenarnya lah hal ini kami lakukan, karena kami tidak mau diperlakukan tidak adil. Kami ingin MN pertahankan kebenaran Yeang kami yakini. Bahkan aku ingin MN peringatkan, bahwa seharusnya Raden juga berbuat sebagaimana kami lakukan. Terasa telinga Raden Sawung Tuhuh menjadi panas. Karena itu katanya aku tidak mau mendengar sesorah kanak-kanak. Tetapi Mahisa Pukat masih juga menyahut sayang Raden. Kedudukan Raden justru telah dikaburkan oleh kenakalan anak Raden. Sementara Raden sama sekali tidak meneliti lebih jauh apakah ia berkata benar atau tidak. Raden Sawung Tuhuh tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja telah meloncat menierang dengan garangnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Ia melihat Raden Sawung Tuhuh itu telah menelangkupkan kedua telapak tangannya. Baru KM Udian kedua tangannya itu menyambar-nyambar. Namun yang terasa adalah udara panas yang bagaikan dihampurkan dari kedua telapak tangan itu. Yang terkejut bukan hanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahendra dan Raden Kudawareng pun terkejut. Kenapa dengan Raden Sawung Tuhuh itu desis Raden Kudawareng dengan dahi Iye yang berkerutia tidak pernah kehilangan pengendalian dirinya. Tetapi M menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat rasa-rasanya ia tidak lagi sempat menilai langkah-langkah yang diambilnya. Mudah-mudahan sikap yang diambilnya tidak M. M. Buat kedua orang anakku juga kehilangan kendali desis Mahendra. Namun mereka yang ada di luar Arna itu pun ikut merasakan sentuhan udara panas Iye yang berhamburan di sekitar Raden Sawung Tuhuh Iye yang marah itu. Ternyata sikap Raden Sawung Tuhuh itu telah menimbulkan kesan tersendiri bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sebagaimana kesan pada Mahendra Iye yang berdiri di luar Arna. Bahkan Arya Kuda Cemani pun berdesis perlahan sekali Raden. Sawung Tuhuh M memang seorang senapati yang bersikap jantan menghadapi keniatan seperti kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku tanggap desis Mahendra. Dalam pada itu, maka lembu atak itu pun telah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun sendat terdengar anak muda itu berkata aku Minta maaf kepada kalian. Aku M memang berbohong kepada ayah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian terdengar Mahisa Murti menjawab baiklah. Kami M maafkan kalian. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Lembu atak hanya menunduk saja. Sementara Mahisa Pukat menyambung katakan kepada kawan-kawanmu bahwa tindakan mereka kurang bertanggung jawab sebagaimana kau lakukan. Apalagi kau dan kawan-kawanmu adalah prajurit. Aku mengerti jawab lembu atak. Raden Sawung Tuhuh M yaang mendengarnya berkata berapa orang kawanmu yang bersamamu semalam? Lembu atak masih saja ragu-ragu. Tetapi ayahnya mendesak berapa orang? Sepuluh orang ayah, jawab lembu atak yang tidak dapat mengelak lagi. Raden Sawung Tuhuh M yaang ngangguk-angguk. Katanya nah. Agaknya aku baru percaya. Setelah aku mengalaminya langsung bertempur melawan keduanya, maka kemampuan mereka tidak dapat diperbandingkan dengan kemampuan kalian. Nanti, demikian kita sampai di barak, aku akan berbicara dengan kau dan mereka. Lembu atak tidak berani eme-em bantah. Kepalanya justru menunduk dalam-dalam. Namun ia sudah eme-em belayangkan hukuman yang akan diterimanya di barak nanti. Meskipun sepuluh orang akan mengalaminya, namun karena ia yang bertanggung jawab, maka beban terberat tentu akan dipikulnya. Sementara itu Raden Sawung Tuhuh berkata anak-anak muda, aku akan eme-em bawa anakku kembali ke barak. Kalian ternyata eme-emang tidak bersalah. Namun Mah Isamurti masih eme menjawab kami juga mohon maaf Raden, karena kami telah eme-em pergunakan ilmu yang kami kuasai untuk mencoba meredam kemarahan Raden. Aku mengerti anak-anak muda. Tetapi kalian eme-emang berhak eme-em pergunakannya karena aku juga sudah merambah ke ilmu andalanku Jawa Praten Sawung Tuhuh. Lalu katanya pula aku pun eme-em rasa bahwa kekuatan dan kemampuanku telah menyusut. Untunglah bahwa aku segera menyadari bahwa aku tidak akan mampu melawan ilmu kalian berdua, sehingga aku segera eme-em bebaskan diri dari pertempuran itu. Kami tidak eme-em punyai pilihan lain dasis Mah Isamurti. Tetapi aku kira, dalam satu dua hari, segala galanya akan menjadi baik lagi. Bukankah begitu bertanya Raden Sawung Tuhuh dengan tanpa ragu-ragu? Ya Raden, besok semuanya akan pulih kembali, jawab Mah Isamurti. Mudah-mudahan sebelum itu aku tidak dikirim ke medan perang dimanapun juga, berkata Raden Sawung Tuhuh pula. Yang eme menjawab adalah haria kuda cemani kebetulan singa sari tidak sedang berperang melawan negeri manapun juga Raden. Tetapi bukankah kita sedang diperhatinkan oleh sebagian prajurit kediri yang tidak patuh kepada seri baginda di kediri? Sehingga kelompok-kelompok prajurit itu sering eme-em buat kita sibuk mengatasinya sahut Raden Sawung Tuhuh. Aria kuda titik cemani mengangguk kecil. Katanya IEA. Tetapi saat ini tidak ada rencana untuk melakukan langkah ke prajuritan. Baru saja sepasukan prajurit singa sari ikut mengatasi pemberontakan prajurit kediri yang jumlahnya cukup besar. Namun dengan bantuan padepokan bajera seta yang dipimpin oleh Anggermah Isamurti dan Mah Isapukat, pasukan kediri itu dapat dijinakan. Siapakah pemimpin padepokan bajera seta itu bertanya Raden Sawung Tuhuh? Kedua orang anak muda ini jawab haria kuda cemani. Raden Sawung Tuhuh mengangguk-angguk. Katanya aku pernah mendengar nama padepokan bajera seta. Bukankah padepokan yang telah mendapat anugerah pengetahuan tentang pembuatan senjata itu sehingga orang-orang padepokan itu mampu melakukannya? Ya. Kedua orang anak muda inilah pemimpinnya jawab haria kuda cemani. Raden Sawung Tuhuh mengangguk-angguk. Katanya pantas keduanya eme-em miliki ilmu yang sangat tinggi. Namun aku tidak eme ngira bahwa pimpinan padepokan bajera seta itu masih demikian muda. Apakah bukan ki Mahendra yang pantas eme-emegang kendali kepemimpinan padepokan itu? Mahendra menggeleng. Jawabnya tidak. Mereka lah ye yang mendirikan, mengurus dan eme-em meliharanya sehingga keberadaannya diakui oleh Sri Maharaja. Raden Sawung Tuhuh mengangguk-angguka. Katanya baiklah. Sekali lagi aku eme intah maaf. Aku akan menyelesaikan persoalan ke dalam atas prajurit-prajuritku. Demikianlah maka Raden Sawung Tuhuh telah mengajak anaknya untuk kembali ke barak. Namun lembu atak yang terpaksa mengakui bahwa ia telah berbohong, semakin dekat dengan barak pasukannya eme menjadi semakin berdebar-debar. Ia sadar bahwa ayahnya tentu akan menghukumnya lebih dari kawan-kawannya yang terlibat dalam perkelahian itu. Sementara itu, Arya Kuda Cemani yang masih berdiri termangu-emangu di tempatnya bersama Mahendra, KM Udian telah berkata ia eme memang seorang senapati yang jujur. Namun sifat dan watak anaknya justru jauh berbeda. Kenapa dapat terjadi seperti itu bertanya Mahendra. Arya Kuda Cemani menggeleng. Katanya entahlah. Tetapi anak-anakku pun kadang-kadang eme mempunyai tingkah laku yang tidak aku eme ngerti. Mereka tidak mampu dengan cepat menangkap ilmu yang diberikan kepadanya. Bahwa keduanya dapat diwisuda menjadi seorang prajurit benar-benar telah eme membesarkan hatiku. Namun niatku semula mereka akan aku beri bekal yang cukup dari sebuah perguruan sebelum eme mereka eme memasuki lingkungan keprajuritan. Tetapi di lingkungan keprajuritan ilmu mereka akan meningkat pula berkata Mahendra. Ya, meningkat secara umum dan khusus niat untuk kepentingan gelar perang bagi satu pasukan. Tetapi secara pribadi akan lebih baik jika mereka mempunyai bekal yang cukup, jawab Arya Kuda Cemani. Tetapi apakah setelah mereka menjadi prajurit, mereka tidak dapat berlatih secara khusus di bawah tuntunan seorang guru bertanya Mahendra pula. Memang mungkin, dengan izin khusus jawab Arya Kuda Cemani. Lalu katanya pula aku terpaksa menempuh Carrie itu. Aku sendiri yang akan eme bimbing mereka untuk beberapa lama. Baru kemudian akan aku serahkan kepada orang lain. Mahendra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Raden menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Apalagi anak-anakku akan segera kembali kepada pokan bajera setah. Kapan mereka akan kembali bertanya Arya Kuda Cemani? Mahendra tidak dapat segera eme menjawab. Namun ia pun bertanya kepada kedua anaknya kapan kalian akan kembali kepada pokan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti menjawab kami eme emang berdua. Dialog terputus tapi dari bukunya emang gitu. Justru karena kedua orang anakku sendiri tidak dapat berbuat sebagaimana dapat kalian lakukan. Dengan hormat KE dua orang anak muda itu eme ngangguk. Yang menjawab adalah justru Mahisa Pukat ya Raden. Kami tentu tidak akan berkeberatan berkunjung ke rumah Raden. Kami justru berbangga terhadap Kuda Semeni dan Kuda Semeni yang dengan jujur telah eme eme beritahukan rencana lembu atak. Kami pun telah eme eme menuhi pesannya untuk mengambil jalan lain. Namun ternyata bahwa lembu atak sempat eme ngikuti langkah kami dan mencegat kami di tempat ini. Ya, aku tidak menghukum mereka karena mereka berkata terus terang kepadaku, sehingga aku sempat menyusul kemari demikian para tamu pergi. Tetapi aku terlambat meskipun aku masih sempat melihat sebagian dari peristiwa itu sendiri. Baiklah berkata Mahendra malam telah sampai ke dini. Sebaiknya kita pulang. Kapan-kapan aku akan berkunjung ke rumah Raden? Terima kasih jawab Aria Kuda Semeni. Aku selalu mengharap kesediaan kalian untuk datang ke rumahku. Demikianlah, maka Mahendra dan kedua anaknya pun segera beranjak dari tempatnya. Sementara itu Aria Kuda Semeni pun melangkah pula ke arah Ye yang berbeda. Namun ketika Mahendra berpaling, maka ia pun menggambit kedua orang anaknya. Orang itu telah hilang. Kita tidak tahu kemana orang itu pergi. Mahisa Murti dan Mahisa bukan termangu emangu sejenak. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa karena emereka takut jika kata-kata mereka didengar oleh orang yang dianggap dapat eme lenyapkan diri itu. Namun ketika emereka sudah eme memasuki lingkungan istana barulah Mahisa Murti berkata pakaian Aria Kuda Semeni eme bantunya untuk melenyapkan diri di dalam gelapnya malam. Tetapi seseorang eme memang pernah eme miliki haji panglimunan, berkata Mahendra. Kedua orang anaknya eme ngangguk-angguk, sementara Mahendra berkata selanjutnya sayang, bahwa kedua anaknya ternyata terlalu lamban. Atau ayahnya lah Ye yang tidak sabar melihat berkembangan kemampuan anak-anaknya sehingga ia menganggap bahwa kedua anaknya tidak eme miliki ketajaman dan kecerdasan nalar budi sebagaimana ayahnya. Memang mungkin ayah sahut Mahisa Murti ayahnya terlalu cepat ingin melihat anaknya berhasil, sehingga tidak mau mengingat KMM puan nalar budi ni A. Akibatnya eme memang dapat sebagaimana ayah katakan itu. Mahendra mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian demikian eme mereka sampai di rumah dan telah eme mencuci tangan dan kaki beristirahatlah di sisa malam ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak eme menjawab. Keduanya pun telah pergi ke pembaringan mereka meskipun keduanya ternyata tidak dapat segera terhidur. Namun keduanya saling berdiam diri karena keduanya asik dengan angan-angannya masing-masing. Ternyata di hari berikutnya, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat sama sekali tidak menyinggung lagi tentang rencana mereka untuk kembali kepada pokan. Seakan-akan mereka telah melupakannya, sementara Mahendra pun tidak menanyakannya pula. Di hari-hari selanjutnya, keduanya eme memang sering berkunjungan ke rumah area kuda cemani. Kadang-kadang dengan Mahendra. Namun jika hari-hari kuda semedi dan kuda semeni ada di rumah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang berdua saja untuk mengunjungi kedua orang prajurit muda itu. Namun dengan demikian hubungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan Sasi M menjadi semakin dekat. Sasi yang terbiasa tinggal di rumah saja, merasa bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghilangkan kesepiannya jika Kedua anak muda itu berkunjung ke rumahnya ada atau tidak ada kedua orang kakaknya. Ternyata area kuda cemani dan istrinya sama sekali tidak berkeberatan melihat pergaulan anak-anaknya dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bukan saja kuda semedi dan kuda semeni, tetapi juga Sasi yang terbiasa tinggal di dalam rumah saja. Bahkan ketika hubungan Sasi dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin akrab. Namun dalam pada itu, Mahendra lah yang justru menjadi gelisah. Sebagai seorang ayah ia dapat merasakan denyut jantung kedua anak laki-lakinya. Tetapi rasa-rasanya sudah terlambat. Mahendra melihat betapa kedua anak laki-lakinya sangat em-em perhatikan gadis sahabatnya itu. Jika keduanya berdalih mencari kuda Samedi dan kuda Semeni di rumahnya, maka Mahendra pun tahu bahwa sebenarnya mereka ingin bertemu dengan Siasi, karena kuda Samedi dan kuda Semeni lebih banyak berada di baraknya daripada di rumahnya. Tetapi untuk sementara Mahendra M memang tidak dapat berbuat sesuatu. Ia harus meyakinkan dugaannya. Baru kemudian ia akan em-em manggil kedua orang anaknya untuk em-em bicarakan hubungan mereka dengan anak Arya Kuda Semeni itu. Bahkan di dalam hati Mahendra juga meniesalkan kesempatan ia angsa akan-akan sengaja diberikan oleh Arya Kuda Semeni. Mudah-mudahan hanya sekedar kecemasan seorang tua yang tidak mendasar berkata Mahendra kepada diri sendiri. Tetapi jantung Mahendra menjadi berdebar-debar ketika pada suatu senja, Arya Kuda Semeni itu datang menemuinya. Nampaknya em-emang ada persoalan yang penting yang ingin dikatakannya kepada Mahendra, karena Arya Kuda Semeni itu sama sekali tidak menanyakan kedua anak Mahendra. Biasanya keduanya dipanggilnya untuk bersama Sema berbincang. Ketika Arya Kuda Semeni mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, maka Mahendra pun em mendengarkannya dengan sungguh-sungguh pula. Ki Mahendra berkata Arya Kuda Semeni aku tidak tahu, apakah pantas atau tidak, bahwa hal ini aku katakan kepada Ki Mahendra. Namun aku berniat baik, sehingga karena itu, aku telah em mengkesampingkan apakah hal itu pantas atau tidak. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mulai meraba, bahwa yang akan dibicarakan oleh Arya Kuda Semeni adalah persoalan kedua anaknya dalam hubungannya dengan anak perempuan Arya Kuda Semeni itu. Ki Mahendra berkata Arya Kuda Semeni aku sebenarnya lah em rasa senang, bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sering datang ke rumahku. Kadang-kadang mereka dapat bertemu dengan Kuda Semeni dan Kuda Semeni, tetapi kadang-kadang tidak. Namun karena di rumah ada sasi, maka tentu ada orang yang dapat menemui em mereka. Aku pun sama sekali tidak berkeberatan bahwa keduanya sering datang ke rumah di saat-saat yang pantas sebagaimana kunjungan kedua anaki Mahendra ke rumahku. Mahendra mengangguk-angguk. Sementara Arya Kuda Semeni nampak menjadi ragu-ragu untuk berkata selanjutnya. Namun Mahendra dengan sengaja berdiam diri. Ia menunggu, apapun yang akan dikatakan oleh Arya Kuda Semeni. Karena Mahendra berdiam diri saja, maka Arya Kuda Semeni itu pun berkata selanjutnya. Namun ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada Ki Mahendra. Justru yang sering berkunjung ke rumahku itu anak Ki Mahendra berdua. Bagaiku keduanya sama-sama baik, sama-sama berilmu tinggi dan katakan, keduanya hampir tidak dapat diberdakan. Namun justru karena itulah aku menjadi khawatir. Justru karena. Keduanya yang hampir tidak dapat diberdakan itu serta sikap mereka yang hampir tidak dapat diberdakan terhadap sasi. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ternyata apa yang diduganya adalah benar. Bukan hanya dirinya sajalah yang menjadi CMAS, tetapi ternyata Arya Kuda Semeni menjadi cemas pula. Namun dalam pada itu Arya Kuda Semeni itu berkata tetapi sebenarnya lah aku tidak tahu, perasaan apakah yang tersimpah di hati anak-anak muda itu. Mungkin yang aku cemaskan itu sama sekali tidak beralasan. Mahendra M. Engangguk-angguk kecil. Ia dapat mengerti sepenuhnya alasan Arya Kuda Semeni, bahwa ia telah datang menemuinya. Sebagai orang tua Arya Kuda Semeni ingin jalan yang dilewati anaknya dapat rancak dan tidak tersendat-sendat karena hembatan Ieang datang kemudian. Tetapi Arya Kuda Semeni telah mengatakan bahwa ia tidak tahu pasti perasaan apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam hati anak-anak muda itu. Bahkan Arya Kuda Semeni pun kemudian berkata aku justru cemas, bahwa perasaanku ini tidak lebih dari kesombongan Ieang tidak beralasan sama sekali, seolah-olah keluarga ku adalah pusat dari segala perhatian. Tidak Raden jawab Mahendra aku mengerti sepenuhnya kegelisahan Raden. Sikap hati-hati seorang Ieah bukan sikap yang salah menurut pendapatku. Aku M. Eng ucapkan terima kasih atas pengertian Kimahendra. Aku mohon M. A. A. F. jika apa Ieang aku katakan itu menyinggung perasaan Kimahendra. Apalagi anak-anak Kimahendra, berkata Arya Kuda Semeni kemudian. Baiklah Raden berkata Mahendra K. Emudian aku akan M. M. Bantu Raden sejauh dapat aku lakukan atas anak-anakku. Arya Kuda Semeni mengangguk-angguk. Dengan hati-hati ia M. M. berikan sedikit gambaran sikap Mahisa Murti dan Mahisa pukat terhadap keluarganya. Bahkan serba sedikit anak-anaknya, Kuda Semeni dan Kuda Semeni juga pernah menyinggung hubungan adiknya dengan kedua anak Kimahendra itu. Sudahlah berkata Arya Kuda Cemani kemudian aku percaya kepada Kimahendra, namun perlu aku jelaskan bahwa aku sama sekali tidak berkeberatan untuk menerima kedua anak Kimahendra itu datang ke rumahku. Dan terus terang aku pun tidak berkeberatan jika hubungan itu berlangsung terus. Yang justru aku sampaikan kepada Kimahendra adalah, bahwa keluarga ku tidak dapat membedakan antara keduanya. Aku mengerti sepenuhnya Raden Sahut Mahendra. Demikianlah, maka Arya Kuda Cemani itu pun kemudian telah minta diri. Sementara itu sepeninggal tamunya, MAK Mahendra semakin dililit oleh peper soalan kedua orang anak laki-lakinya. Tetapi ternyata bahwa Mahendra masih belum dapat berbicara langsung dengan kedua orang anaknya. Ia masih menunggu saat yang paling tepat, meskipun ia sadar bahwa ia harus segera menelesaikan peper soalan itu. Bahkan Mahendra merasa bahwa ia sudah terlambat. Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa Murti, yang lebih banyak M.M. pergunakan penalarannya dari Mahisa Pukat, merasa bahwa hubungannya dengan sasi M.M.M. agal janggal. Sikap Nia terhadap gadis itu tidak berbeda dengan sikap Mahisa Pukat, sehingga akan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sadar akan kemungkinan itu, maka Mahisa Murti mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Betapapun gejolak perasaannya, namun Mahisa Murti masih ingin tetap berdiri di atas nalarnya. Karena itulah, maka justru sebelum ayahnya M.M. persoalkan hubungan mereka dengan sasi, maka Mahisa Murti telah berbicara dengan Mahisa Pukat meskipun Mahisa. Murti berusaha untuk M.M. pergunakan bahasa yang lain dari persoalan yang sebenarnya. Kedatangan Arya Kuda cemani ke rumah ayahnya dan berbicara secara khusus telah M.M. berikan tekanan kepada niatnya untuk keluar dari lingkaran yang akan dapat menjeratnya bersama Mahisa Pukat. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Mahisa Murti itu pun dengan sungguh-sungguh telah berkata kepada Mahisa Pukat kita sudah terlalu lama berada di Singasari. Sebelum kita berangkat, kita sudah berjanji kepada seisi padepokan bahwa kita tidak akan terlalu lama meninggalkan mereka. Mahisa Pukat M.M. merutkan dahinya. Katanya bukankah mereka sejak kita berangkat sudah menganggap bahwa kita tidak akan dapat segera kembali? Mereka sudah M.M. perkirakan bahwa kita akan berada di Singasari agak lama. Tidak jawab Mahisa Murti menurut perhitungan mereka, kita tidak akan terlalu lama di Singasari. Tetapi kita akan justru lama di perjalanan. Bukankah akibatnya sama saja jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi sebaiknya kita segera kembali kepada pokan. Bukankah sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pimpinan padepokan bahwa kita sebaiknya selalu ada di tengah-tengah mereka? Ya. Kita akan selalu berada di tengah-tengah mereka. Tetapi apa salahnya bahwa sekali-sekali kita berhak untuk meninggalkan padepokan? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar alasan Mahisa Pukat kenapa ia tidak segera mau kembali. Menurut gejolak perasaannya, ia pun ingin lebih lama lagi berada di Singasari. Tetapi Mahisa Murti sadar, semakin lama mereka berada di Singasari, maka belitan persoalan dalam. Hubungannya dengan sasi akan semakin kuat emelilite mereka berdua sehingga sulit untuk emengurai kembali. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat tidak ingin segera meninggalkan Singasari. Mahendrai menarik nafas panjang. Di dalam hati ia mengucapkan terima kasih kepada Mahisa Murti yang telah MMP bantunya MMP ecahkan persoalan yang baginya cukup sulit. Namun dalam pada itu, Mahendra pun bertanya kapan kau akan kembali kepada pokan B.A. Jerasa Eta? Segera ayah. Dua atau tiga hari ini, jawab Mahisa Murti. Mahendra mengangguk-anggukah. Sementara Mahisa Pukat nampak gelisah. Ia seakan-akan berdiri di persimpangan jalan. Rasa-rasanya M.E. memang sulit untuk mengambil sikap. Apakah ia akan ikut Mahisa Murti kembali kepada pokan atau ia akan tetap tinggal di Singasari? Namun keputusan Mahisa Murti yang pasti bahwa ia akan kembali seorang diri kepada pokan B.A. Jerasa atau bersama-bersama dengan satu dua orang prajurit sebagai kawan berbincang telah MMP bantu Mahisa Pukat untuk mengambil keputusan. Demikianlah maka Mahisa Murti pun di hari berikutnya telah mulai berbenah diri. Sementara Mahendra yang mendapat kesempatan berbicara tanpa kehadiran Mahisa Pukat telah bertanya berterus terang, apakah alasan yang mendorongnya untuk meninggalkan Mahisa Pukat di Singasari? Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata aku kira A.I.A. dapat menangkap perasaanku. Aku dan Mahisa Pukat telah M. memasuki sebuah taman yang sama. Karena itu, maka salah seorang di antara kami M. emang harus M. menarik diri jika kami tidak ingin saling berbenturan. Aku harus M. mengecapkan terima kasih atas sikapmu itu Murti. Ternyata bahwa kau benar-benar telah berpikir dewasa. Namun itu bukan berarti bahwa kau untuk selanjutnya akan jauh dari seorang perempuan. Karena telah menjadi garis kehidupan, bahwa seorang laki-laki akan menjadi sisihan dari seorang perempuan. Aku M. ngerti ayah jawab Mahisa Murti pada suatu saat tentu akan datang waktunya. Aku harus berusaha menghapus bekas yang tergores dalam sekilas waktu di dalam hidupku ini. Mahendra telah menepuk bahu anaknya sambil berkata aku yakin bahwa kebesaran jiwamu akan dapat M. ngatasi kesulitan perasaanmu. Aku mohon restu ayah, desis Mahisa Murti kemudian. Baiklah. Dalam tiga hari ini aku akan minta tiga orang prajurit yang akan menemanimu dalam perjalanan kembali kepada pokan bajerasata, berkata ayahnya. Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Tetapi ia mengangguk kecil. Namun di wajahnya M. ngayang perasaannya yang tertekam. Mahendra tidak dapat berbuat sesuatu. Namun sebagai seorang ayah ia tahu betapa Mahisa Murti telah berusaha untuk mengatasi gejolak perasaannya. Ketika Mahendra kemudian meninggalkan Mahisa Murti untuk berbicara dengan Panglima Pasukan Pengawal agar menugaskan tiga orang prajurit yang dapat menemani Mahisa Murti di perjalanan, maka Mahisa Pukat telah berbicara dengan Mahisa Murti tentang gadis anak Arya Kuda Cemani itu. Ternyata Mahisa Pukat terlalu sibuk eme mandang ke dirinya sendiri dalam hubungannya dengan siasi, sehingga ia tidak dapat eme embelaka gejolak perasaan Mahisa Murti. Karena itu, maka Mahisa Pukat itu pun justru telah eminta kepada Mahisa Murti sebelum kau kembali kepada pokan, Tolong aku Murti. Apa yang dapat aku bantu bertanya Mahisa Murti? Kau tentu tahu hubunganku dengan sasi desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya ya. Aku tahu. Hubunganmu dengan sasi telah mengarah pada satu hubungan yang akrat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kau benar jawab Mahisa Pukat namun seperti kau ketahui bahwa aku bukanlah seorang yang dapat mengemukakan perasaanku. Aku lebih berani eme eme asu ke lingkaran api pertempuran daripada harus berbicara kepada seorang gadis tentang persoalan yang rumit itu. Tetapi bukankah kau sudah sering berbincang dengan sasi? Atau katakan bahwa hubunganmu telah menjadi semakin akrab di saat-saat terakhir ini bertanya Mahisa Murti. Ya. Tetapi yang kami bicarakan adalah soal-soal yang tidak ada hubungannya dengan gejolak perasaanku. Bukan persoalan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jawab Mahisa Pukat. Lalu apa maksudmu dengan pertolonganku bertanya Mahisa Murti kemudian? Mahisa Pukat eme emang menjadi ragu-ragu. Namun betapapun berat lidahnya Mahisa Pukat berkata Mahisa Murti. Bukankah kau juga telah bersahabat dengan sasi? Aku. Lihat, kau pun sering berbincang-bincang dan bahkan bergurau dengan gadis itu. Karena itu maka aku kira kau akan dapat menolongku, menyatakan perasaanku kepadanya. Aku kira kau tahu yang aku maksudkan. Jantung Mahisa Murti serasa semakin cepat dan semakin keras berdentang di dalam dadanya. Hatinya telah terasa pedih bahwa ia harus menekan perasaannya sendiri dan eme eme beri kesempatan kepada Mahisa Pukat. Namun ternyata Mahisa Pukat justru minta kepadanya untuk menyampaikan perasaannya kepada gadis itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti bagaikan eme eme beku meskipun terasa darahnya semakin cepat eme ngalir di seluruh jalur-jalur pembuluh darahnya. Namun dengan sekuat tenaga Mahisa Murti menahan gejolak perasaannya itu agar tidak ditangkap oleh adiknya. Dengan demikian maka kesan itu eme emang tidak nampak di wajahnya. Dengan menahan hati ia pun kemudian menjawab. Mahisa Pukat, sebagaimana kau ketahui, sampai saat ini aku jarang berhubungan dengan seorang gadis. Seperti kau aku pun tidak tahu, bagaimana harus mengatakan kepada sasi. Selama ini aku berbicara dan bahkan bergurau sebagaimana aku berbicara dan bergurau dengan siapapun yang kita kenal. Tanpa menghiraukan apakah ia laki-laki atau perempuan. Sudah tentu dengan batas-batas kewajaran. Karena itu, aku ragu-ragu, apakah aku akan dapat melakukannya. Mahisa Pukat justru mendesaknya tetapi tentu ada bedanya jika kau berbicara bagi orang lain. Seandainya aku eme emaksa diri untuk mengatakannya, mungkin akan terucapkan pula. Tetapi jika gadis itu menolak, maka aku akan kehilangan harga diriku di hadapannya. Tetapi aku akan sempat mengatur perasaanku jika hal itu aku dengar dari orang lain, tidak langsung dari mulut sasi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tidak dapat eme ngolak lagi. Jika ia tetap menolak, maka perasaan Mahisa Pukat tentu akan tersinggung. Karena itu betapapun pahitnya, maka Mahisa Murti pun berkata baiklah Pukat. Aku akan mencoba untuk mengatakannya kepada sasi. Namun demikian aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sudah berpikir masak-e-masak? Tanda tanya, bukankah belum cukup lama kau berkenalan dengan gadis itu? Apakah perasaan yang tersangkut di hatimu itu sudah kau timbang baik dan buruknya? Kau bentangkan dan kau gulang kembali. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, Sudah. Aku sudah eme-em ikirkannya masak-masak. Sudah tentu aku berharap bahwa kau pun akan segera mendapatkan pasangan bagi hidupmu, sehingga aku tidak harus mendahuluimu. Apa salahnya jika kita pada satu saat bersama-sama eme memasuki satu jenjang baru dalam tataran kehidupan kita? Mahisa Murti eme ngatupkan bibirnya rapat-rapat. Tetapi ia masih berusaha untuk menekan perasaannya yang bergejolak semakin cepat. Baiklah Pukat berkata Mahisa Murti kemudian sebelum aku kembali kepada Pokan Bajrasata, aku akan menemui dan berbicara dengan sasi. Terima kasih, desis Mahisa Pukat jika satu saat kau mengalami kesulitan seperti aku sekarang ini, maka aku tentu akan menolongmu sebagaimana kau menolong aku sekarang. Mahisa Murti eme menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun ternyata kemudian Mahisa Murti tidak dapat eme membawa beban perasaannya itu seorang diri. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Mahisa Murti pun telah menyatakannya kepada Mahendra, ayahnya. Mahendra ternyata tersentuh pulau hatinya. Tetapi ia tidak dapat mencegah Mahisa Pukat. Sehingga karena itu yang dilakukan oleh Mahendra kemudian adalah eme membesarkan hati Mahisa Murti. Aku percaya bahwa kau akan mampu melakukannya berkata Mahendra sambil menepuk bunda anaknya. Mahisa Murti mengangguk kecil. Sementara itu Mahendra berkata selanjutnya asal semuanya itu kau lakukan dengan ikhlas, maka kau tentu akan dapat meletakkan, sekurang-kurangnya mengurangi beban perasaanmu itu. Ya ayah jawab Mahisa Murti aku akan eme mencobanya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun berusaha untuk menemui Sasi tanpa Mahisa Pukat sebelum ia eme meninggalkan Singasari dan kembali kepada pokan bajera setah. Ternyata ketika Mahisa Murti pergi ke rumah Arya Kuda Cemani seorang diri, maka keluarga Sasi merasakan kejanggalan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan tidak pernah berpisah sama sekali. Bukan saja di rumah, mengunjungi kawan-kawannya, bertamu dan bahkan di medan-medan pertempuran. Namun sambil tersenyum Mahisa Murti berkata sebelum Sasi bertanya Mahisa Pukat sedang sakit. Tidak terlalu berat. Kepalanya sajalah Yeang sedang pening. Ayah sudah eme berikan obat untuknya. Nanti sore ia tentu sudah sembuh. Sokurlah sahut siasi, Yeang kemudian eme persilahkan Mahisa Murti untuk duduk di Serambi Gandok. Ayah sedang tidak ada berkata Sasi kakang kuda semedi dan kakang kuda semeni ada di baraknya. Jadi hanya ibu dan para pembantu saja Yeang ada di rumah. Tanda tanya bertanya Mahisa Murti. Ya jawab Sasi atau barangkali kau mempunyai keperluan dengan ayah. Tidak. Tidak. Aku hanya datang seperti biasa. Berkunjung jawab Mahisa Murti dengan serta Meita. Ketika Sasi masuk untuk mengambil minuman, ibunya eme emang bertanya kenapa Mahisa Murti hanya sendiri saja. Mahisa Pukat sedang sakit ibu jawab Sasi. Sokurlah dresis ibunya. Kenapa sokur bertanya Sasi? Maksudku bukan karena sebab lain sahut ibunya. Bukan justru karena Mahisa Pukat sakit. Kayaknya ada alenia ikga tercetak di buku aslinya. Sasi menjadi gelisah. Wajahnya nampak menjadi emerah. Sementara sikapnya pun terasa kurang lapan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata baiklah Sasi. Aku tidak dapat eme emaksamu untuk menjawab pertanyaanku atas nama Mahisa Pukat. Karena itu, biarlah aku minta diri. Kau dapat eme ngatur perasaanmu lebih dahulu. Apalagi persoalan ini bukan persoalan untuk sehari dua hari. Tetapi untuk selama-lamanya. Jika kau tergesa-gesa mengambil keputusan dan akhirnya keputusan itu ternyata salah, MAK kau akan meniesal untuk waktu yang berkepanjangan. Karena itu, pikirkan masak emasak. Mungkin besok atau nanti malam aku datang lagi untuk minta diri kepada keluargamu bahwa aku akan segera meninggalkan singa sari. Kau tidak usah eme beri jawaban kepadaku dengan kata-kata. Tetapi kau cukup eme berikan isyarat. Jika isyarat itu cukup meyakinkan, maka ayah pun akan segera menelesaikannya. Sasi eme ngusap keringat dikeningnya. Kegelisahannya telah eme eras keringatnya. Bukan saja keningnya eme menjadi basah, tetapi seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringat. Mahisa Murti tidak eme nunggu terlalu lama. Ia pun segera eme minta diri sambil berkata aku akan datang lagi untuk minta diri. Sepeninggal Mahisa Murti, maka sasi benar-benar menjadi gelisah. Ia tidak tahu, apa yang harus dilakukannya. Ia tidak tahu, apakah ia mendengar pernyataan itu dari Mahisa Pukat atau Mahisa Murti sendiri. Baga ini a kedua-duanya eme miliki banyak persamaan. Ternyata orang tua sasi eme baka kegelisahan perasaan anak gadis ni a. Tetapi eme mereka tidak dapat segera bertanya langsung tentang kegelisahan itu. Arya kuda cemani ketika pulang dari tugasnya, telah diberitahukan apa yang terjadi dengan sasi. Sambil eme menarik nafas dalam-dalam Arya kuda cemani itu berdesis apakah justru terjadi salah paham, sehingga kedua anak muda itu telah saling mendahului untuk menyatakan perasaannya. Ketika ayahnya melihat anak gadisnya eme merenung sendiri di cekat sumur dan bersandar pada dinding pakiwan, Arya cemani mendekatinya sambil bertanya kenapa kau nampak gelisah, sasi? Sasi hanya menunduk saja. Namun ayahnya eme mendesaknya apakah tadi Mahisa Murti datang kemari? Sasi hanya menunduk saja. Namun ayahnya eme mendesaknya apakah tadi Mahisa Murti datang kemari? Sasi tidak dapat berbohong. Karena itu, maka gadis itu pun menganggukan kepalanya. Apalah yang dikatakannya bertanya ayahnya. Sasi termangu eme mangu. Namun kemudian ia pun eme menjawab ia akan datang lagi nanti ayah. Ia akan eme intadiri kembali kepada pokkannya. Kenapa sendiri bertanya ayahnya pula? Sasi tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun eme menjawab pula hanya Mahisa Murti yeang akan kembali kepada pokkannya. Mahisa Pukat masih akan tinggal beberapa lama lagi di kota raja. Arya kuda cemani menarik nafas dalam-dalam. Ia justru merasa cemas, bahwa apa yeang dikatakannya kepada Mahendra akan dapat eme nimbulkan salah paham kepada kedua orang anaknya sehingga hubungan kedua orang bersaudara itu menjadi retak. Tetapi Arya kuda cemani tidak bertanya lebih jauh. Ia justru bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kata-katanya yang diucapkan kepada Mahendra waktu itu terlalu kasar? Atau ada sebab lain sehingga Mahisa Murti harus kembali kepada pokkannya. Yang dapat dilakukan oleh Arya kuda cemani hanya menunggu. Nanti, Mahisa Murti akan datang lagi. Sebenarnya lah lewat senja Mahisa Murti telah datang lagi ke rumah Arya kuda cemani. Tidak sendiri, tetapi bersama ayahnya, Mahendra. Kedatangannya telah disambet oleh Arya kuda cemani sendiri yang eme-em persilahkannya duduk di perincitan. Seperti telah dikatakan oleh Sasi, maka Mahendra juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat Mahisa Murti akan kembali kepada pokkan Bajra setah. Anak-anakku telah terlalu lama meninggalkan pada pokkan itu. Para cantrik akan dapat menjadi gelisah karenanya. Tetapi anggir Mahisa puka tidak kembali bersamanya bertanya Arya kuda cemani. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya ia masih ingin tetap berada di kota reja untuk beberapa saat. Arya kuda cemani mengangguk-angguka. Ia tidak dapat mendesak lebih jauh untuk mengetahui alasan sebenarnya, kenapa kedua orang bersaudara itu akan berpisah. Sementara itu Sasi telah keluar dari pintu peringgitan sambil eme-em bawa eminuman hangat dan beberapa jenis makanan. Adalah satu kesempatan bagi Mahisa Murti untuk mengetahui jawaban bagi Mahisa Pukat. Ketika Sasi meletakkan mangkuk eme-em inuman di hadapan Mahisa Murti, maka Mahisa Murti sempat berdesis bagaimana? Sasi eme memandangnya sejenak. Baru kemudian ia eme-em menui permintaan Mahisa Murti. Dengan cepat sehingga tidak tertangkap oleh perhatian ayahnya, Sasi pun mengangguk kecil. Namun demikian ia mengangguk, maka ia pun dengan cepat meninggalkan peringgitan itu. Jantung Mahisa Murti bagaikan meledak. Ia eme-emang menunggu isyarat itu. Tetapi ketika ia benar-benar menerima isyarat sebagaimana diharapkan, maka rasa-rasanya lantai tempat ia duduk itu telah berguncang. Karena itu maka Mahisa Murti benar-benar harus berjuang untuk bertahan agar ia tidak kehilangan akal. Saat-saat berikutnya, Mahisa Murti eme-emang bagaikan tersiksa. Ia seakan-akan tidak eme mendengar lagi pembicaraan antara ayahnya dan Arya Kuda Cemani. Baru kemudian, ketika ayahnya minta diri, Mahisa Murti sempat eme menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia sudah akan terbebas dari penderitaan ia menghimpit jiwanya itu. Namun ayahnya masih juga berkata nah, bukankah kau datang untuk eme-eminta diri? Agaknya kau belum tentu mendapat kesempatan lagi datang kemari. Mahisa Murti yang sedang gelisah itu kemudian telah eme-emaksa diri untuk eme-eminta diri kepada Arya Kuda Cemani. Namun sementara itu Arya Kuda Cemani telah eme memanggil sasi dan ibunya untuk ikut menemui Mahisa Murti yang akan segera meninggalkan kota raja kembali kepada pokan bajera setah. Mahisa Pukatem Asih akan tinggal. Ia ingin eme ngawani ayah untuk beberapa lama berkata Mahisa Murti. Arya Kuda Cemani atas nama keluarganya tidak dapat mengatakan apa-apa kecuali ucapan selamat jalan. Semoga kasalamet sampai kepada pokan nger berkata Arya Kuda Cemani mewakili keluarganya. Terima kasih Raden jawab Mahisa Murti dengan suara yang bergetar oleh getar jantung di dadanya. Sasi sendiri tidak mengucapkan kata-kata apapun juga. Tetapi pandangan matanya eme memang menjadi seu. Demikianlah sejenak kemudian Mahenra dan Mahisa Murti pun eme meninggalkan rumah Arya Kuda Cemani. Mereka menyusuri jalan yeang gelap yeang hanya kadang-kadang disinari oleh honcor-honcor yang terpasang di regol regol rumah orang-orang berada. Namun ketika mereka keluar dari regol padukuhan, MAK Mahisa Murti pun berkata ayah, silahkan ayah mengambil jalan yeang biasanya kita lalui. Aku akan mengambil jalan lain. Kau akan lewat jalan, yakmana bertanya Mahendra. Aku ingin berjalan sendiri jawab Mahisa Murti. Mahendra hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia eme memahami perasaan Mahisa Murti. Sehingga karena itu maka ia pun berkata baiklah. Tetapi jangan eme maksa aku harus mencarimu. Kau harus segera berada di rumah pula. Tentu tidak akan berselisih banyak ayah jawab Mahisa Murti yeang ternyata eme melih jalan melalui bulak yang pernah dilaluinya ketika ia decegat oleh lembu atak. Mahisa Murti pun kemudian telah hilang di dalam gelapnya malam di bulak yeang tidak terlalu panjang. Selangkah demi selangkah kakinya terayun menusuk semakin dalam menghunjam ke kegelapan. Ketika ia berdiri di tengah-tengah bulak, maka Mahisa Murti itu pun menghentikan langkahnya. Dipandanginya langit yang biru gelap digayuti oleh bintang gemintang dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Mahisa Murti mencoba beberapa kali menarik nafas dalam-dalam untuk mengendapkan perasaannya. Namun setiap kali perasaannya yang telah bergejolak itu bagaikan menyala eme eme bakar isi dadanya. Tiba-tiba saja Mahisa Murti berdiri tegak di atas kedua kakinya yeang renggang. Kedua tangannya yeang mengepal tinju diangkatnya setinggi bahunya. Satu teriakan nyaring telah melengking eme mecahkan setinya malam. Geterannya telah terlontar jauh eme eme bentur udara malam yeang dingin. Gemanya pun telah bersahutan dari satu sisi dan sisi yang lain. Namun suaranya ternyata tidak menentuh telinga siapapun sehingga teriakannya sama sekali tidak menarik perhatian seorang pun. Bulak itu eme emang sepi, sesepi hati Mahisa Murti itu sendiri. Namun dengan demikian rasa-rasanya beban di dada Mahisa Murti berkurang. Meskipun masih terasa betapa pahitnya kenyataan yang harus dihadapi, namun Mahisa Murti telah eme nemukan kembali keseimbangan jiwanya. Perlahan-lahan Mahisa Murti melangkah kembali menyusuri gelapnya malam di tengah-tengah bulak. Baru setelah jiwanya tenang, Mahisa Murti melihat kunang-kunang yang berkeredipan di daun-daun padi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mendengar gemerici air yang mengalir di parit di tepi jalan yang dilaluinya. Selisih waktu yang diperlukan oleh Mahisa Murti dengan ayahnya eme emang tidak terlalu banyak. Ketika ia kemudian naik tangga tempat tinggal Mahendra di bagian belakang istana, maka hatinya tidak lagi terguncang-guncang. Karena itu ketika kemudian ia berbicara dengan Mahisa Pukat, maka dengan hati ye yang tata ia berkata sasi telah eme emberikan isyarat itu. Apa katanya bertanya Mahisa Pukat tidak sabar. Ia tidak berkata, apa-apa. Tetapi ia menganggukan kepalanya ye yang menurut tangkapanku, ia telah mengiakannya jawab Mahisa Murti dengan nada datar. Benar begitu desak Mahisa Pukat. Tentu kau harus eme ngulanginya. Kau harus eme yakinkan dirimu bahwa sasi tidak berkeberatan. Tetapi kau pun harus eme yakinkan sasi, bahwa kau benar-benar menghendakinya. Hihi terjadi pemengkasan dari buku aslinya gak sembung nih. Sejenaka emudian Mahisa Murti itu pun telah berhadapan dengan orang ye yang meniebut dirinya Sardula Mapan. Orang-orang ye yang ingin eme nyaksikan perkelahian itu pun telah melingkar seakan-akan telah eme bentuk lingkaran arna perang tanding. Ternyata Sardula Mapan benar-benar merasa tersinggung melihat sikap Mahisa Murti. Anak muda itu sama sekali tidak menjadi cemas atau gelisah. Ia tetap saja tenang meskipun ia sudah eme mendapat keterangan dari pemilik kede itu pentang seorang ye yang bernama Sardula Mapan.